Terima kasih Ikatan elektromedis Indonesia Tingkatkan derajat kesehatan Maju organisasi sejahtera anggota Tujuan kita Standar profesi laksanakan Standar kompetensi pertahankan Etika profesi tegakkan Semangat inovasi dikobarkan Keselamatan pasien utamakan Masyarakat sejahtera diwujudkan Dengan semangat pengabdian profesi kita Menuju ikatan penjaya Ikatan elektromedis Indonesia Berjuang ikut bangun negara Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Negeri tercinta Ikatan elektromedis Indonesia Tingkatkan derajat kesehatan Maju organisasi sejahtera anggota Tujuan kita Standar profesi laksanakan Standar kompetensi pertahankan Etika profesi ditegakkan Semangat inovasi dikobarkan Keselamatan pasien utamakan Masyarakat sejahtera diwujudkan Dengan semangat pengabdian profesi kita Menuju ikatan penjaya Oke pak Kita sudah selesai Siap Sudah masuk pak Siap Oke Bismillahirrahmanirrahim Saya cek dulu Mudah-mudahan sudah online Satu menit Kita lebih cepat satu menit pak Biasanya kita ngeret lima menit nih Karena harus ngeting audio kan Mudah-mudahan ini aman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam sejahtera Untuk teman-teman semua Untuk elektromedis Dan teman-teman yang lain pun Yang sudah Meluangkan waktu Untuk Talkshow Dengan seseorang yang Sangat istimewa Di antara kesibukan beliau Alhamdulillah Kita dapat Kesempatan Untuk diberikan Sebuah Sharing ya pak ya Sharing tentang Apa yang terjadi Di kondisi saat ini ya pak ya Karena Kita sudah mengalami Mengalami Pandemi Covid ya pak ya Kan terutama ada Regulasi-regulasi Yang dari Kemenkes ya pak ya Oke Hari ini Salamu kita Sangat spesial Yaitu Bapak Insinyur Sodikin Sadek MKS Sama pak Inung Masih Ingat pak Inung aja Ini udah ganti Ma'ruf ini Oh ma'ruf Oke pak Langsung aja Ini adalah Perdana pak Mudah-mudahan Ini tidak terjadi Apa-apa Perdana Ada pengertian Kita live Live langsung Dua tempat Yaitu di Youtube Dan di Facebook Secara bersamaan Kalau kemarin Itu kan Hanya Facebook Facebook saja Sebenarnya kemarin Siang kita sudah Melakukan Percobaan Insya Allah sih Gak ada masalah Mudah-mudahan kita Seterusnya Insya Allah Gak ada masalah Langsung aja Pak Boleh bercerita Waktu masuk Atem itu Dari mana Tahunya pak Oke Saya Tahun 82 ya 1982 Ini saya sudah Senior banget Mungkin di Antara teman-teman Yang hadir Di sini Saya lulus Dari STM Teknik Elektro Di Budut Ya Tapi saya Sudah punya Teman Di Tangga itu Karena Kebetulan Saya tinggal Di Komplek Kesehatan Juga Di Johar Baru Jadi Di Johar Baru Itu ada Dua Yang pertama Adalah Pak Wadianto Yang senior Yang jadi Dosen Tapi Waktu saya Lulus Pak Wadianto Sudah di Hangjebat Terus Kemudian Yang kedua Pak Agusta Yaitu Pak Agusta Simno Kaban Itu kakak Kelas saya Jadi Saya Bercerita Atau Mereka Bercerita Akhirnya Memang Saya tertarik Dengan Teknik Tersebut Ya Jadi 82 itu Ikut tes Ya Akhirnya Diterima Dari sekian Itu ada Sekitar 40 Mahasiswa Karena Enggak Banyak ya Maling sekitar 40 Ya Nah Dari 40 itu Kalau gak salah Kuanitanya itu Kalau gak salah Ada 6 Kalau gak salah Ya Dan 6 orang Kemudian Yang lain Laki-laki Semua Kemudian Berjalan Karena Dulu itu 82 itu Masih terakhir Yang namanya Atro Ya Jadi Atro En Tapi Atro Di bawah Saya Setahun itu Pak Hanapi Itu sudah Elektromedik Namanya Sudah jelas Elektromedik Atro Ayam lagi Dari 3 Dari 40 itu Karena Ada yang Drop out Karena sistemnya Drop out Itu kalau gak salah Yang drop out Itu ada 5 Ada 5 orang Ada 5 orang Ya Akhirnya saya tembus Walaupun memang Pas-pasan Saya Memang Saya Saya Biasa-biasa Aja gitu Kemudian Kemudian Dari situ Apa namanya Yang Mengundurkan diri Kalau gak salah Ada 2 Satu Jadi pilot Yang namanya Pak Edy Yang satu Adalah Pak Amir Hamzad Yang mengundurkan diri Karena Diterima Di UI Untuk Teknik fisika Kalau gak salah Jadi ada Sekitar 7 Orang Yang Apa namanya Kemudian Jalan paling Sekitar Ada Berapa ya 30-an Mungkin ya 33-30 Yang sisanya itu Memang Banyakan Ada yang Dari tugas Belajar juga Gitu Kemudian 85 Saya lulus Jadi Pas 3 tahun Ya Waktu itu Saya lulus Di bulan September Atau Oktober Ya Kemudian Ada Teman-teman Yang masih Sisa Belum Selesai Jadi Di 1986 Ya Mereka Kemudian Dari situ Saya sudah Mulai Ikut Kerja Di Mentora Waktu itu Ya Mentora itu Ada pusat Kesehatan Olahraga Jadi Saya sebagai Maintenance Untuk Medical Equipment Sama Medical Spot Ya Membantu Di sana Di Senayan Itu Kemudian 1986 8 86 Itu Saya Terima SK SK Pegawai Negeri Dan Bakti itu Masih Wajib Kerja Cuman Wajib Kerja Tidak terlalu Ketat Jadi Kalau Misalnya Tidak Nambil Pegawai Negeri pun Boleh-boleh Aja Tetapi Ijazah Tidak Akan Keluar Buktinya Tapi Dia Cukup Dia Surat Keterangan Dulu Saja Akhirnya Diterima Di Suasta Karena Memang Di Distributor Itu Banyak Sekali Memerlukan Tenaga Tenaga Spesial Seperti Kita Saya Keterusan Disitu Diterimanya Menjadi CPNS Di Pus Diknakas Waktu Itu Tapi Ditempatkannya Di Atem Ya Nah Di Atem Itu Ada Workshop Ya Waktu itu Sebelum Dibangun Gedungnya Itu Saya Di Workshop Itu Digembleng Banget Sama Almarhum Hambali Jadi Pak Hambali Itu Pintar Namun Memang Anget-angetan Dia Kadang Mau aktif Kadang Dia Kalau lagi Males Enggak pernah Masuk kerja Pernah Sekali Saya Suruh Nyiapin Ngajar Angkatannya Siapa Mbak Pinkan Kalau masalah ya Itu Itu Tentang IC Untuk 741 Saya ingat Betul Saya Diajarin Betul-betul Ya Karena IC Itu Ada 8 kaki Kalau tidak Masalah Satu-satu Saya Diajarin Kemudian Isi Daripada IC 741 Isinya Apa Lalu Dari Mulai Kaki Satu Kaki Dua Kaki Tiga Seterusnya Itu Inverter Dan Non Inverter Nah Itu Dipraktekan Langsung Begitu Besok Paham Bali Mau Ngajar Dianya Nggak Masuk Jadi Saya Ketempuan Yaudah Pas Dikinan Yang Najar Terpaksa Jadi Teman-teman Yaudah Saya Jadi Asisten Itu Pertama Kali Saya Suruh Masuk Kelas Untuk Najar Ya Padahal Itu Baru Tapi Lama-kelamaan Karena Saya Selalu Di Wokso Payetnya Saya Belajar Terus Ke Elektronik Yang Guru Saya Yang Handal Itu Adalah Jadi Pak Adisman Itu Juga Sampai Ngajarin Saya Membongkar Mobil PW Waktu Itu Saya Punya Uang Sekitar 1 juta Lebih Akhirnya Ada Mobil PW Yang Nggak Jalan Pak Adis Ini Saya Beli Aja Boleh Pak Tapi Saya Nggak Ngerti Nanti Yaudah Jadi Pake Praktek Oleh Saya Itu Pertama Kali Waktu Itu Tahun 1887 Ya PW Kodok Yang Warna Hijau Itu Ya Hasil Saya Dengan Pak Adis Karena Saya Turunin Semua Dari Mulai Saya Buka Kalburator Kalburator Nggak Tahu Saya Cara Pak Ini Cara Masang Ini Lagi Setelah Dibongkar Kok Nggak bisa Bisa Adis Satu-satu Ngajarin Itu Teliti Banget Pak Adisman Jadi Saya Banyak Banget Ya Banyak Banget Sama Beliau Itu Kenangannya Dengan Beliau Karena Lebih senior Dari saya Tapi Seperti Kata 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 Saya Sendiri Apa Dengan Beliau Itu Kira-kira Pak Ya Itu Waktu Di Atem Masih Banyak Diterusin Atau Nggak Udah Pak Nanti Materi Bawang Panjang Itu Penting Soalnya Ini Saya Tampilkan Foto Ini Foto Foto Bapak Yang Pake Ini pun Bapak Nggak Apal Ini Yang Lagi Pake Toga Ini Toga Atau Pas lagi Apa Oh Itu Nggak Pake Toga Wisuda 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 Itu Apa Namanya Di Waktu Zaman Saya Nggak Pake Toga Jadi Cukup Dikasih Srempang Gitu Srempang Gitu Nggak Ada Toga Ini Di 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 Gedung Bundar Dekat Akman Jaya Situ Loh Yang Atras Semang Itu Namanya Gudung Sarbini Ya Sarbini Ya Langganannya Disitu Memang Keren Ya Pak Ya Ini Ada Yang Pas Tengah Tengah Bapak Masih Ingat Samping Bapak Siapa Perempuan Yang Cewek Siapa Ada 6 Orang Saya Nggak Lihat Disitu Memang Bisa Kelihatan Nggak Bisa Si Ya 6 Nggak Nggak Siapa Nanti Nanti Kalau Ini Ada Tiga Masih Ingat Yang 6 Orang Yang Cewek Yang Di Mana Yang Di Angkatan Bapak Aja Oh Angkatan Saya Kalau Salah Ada Empat 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 Angkatan Saya Bu Atun Ya Bu Sekarang kan Kerja di Atem Ya Angkatan Saya Satu Angkatan Kemudian Yang Kedua Adalah Christy Hedy Christy Hedy Sekarang Kerjanya Di Pemprog Depok Kemudian Yang Kedua Usse Usse Suaminya Dapat Atem Juga Namanya Sri Utomo Kemudian Yang Terakhir Yayu Yayu Itu Adalah Dia Sekarang Kerjanya Di Klaten Tapi Yang Yang Lama-lama Ini Sorry Foto itu Mungkin Yang Waktu Masih Saya Botak Kali Itu Yang Pake Baju Merah Merah Itu Masuk Tingkat Satu Baru Masuk Yang Bumak Merah Berdiri Yang Sebelah Kotak Yang Kotak Yang Sebelah Saya Itu Namanya Maria Maria Orang Ambon Oh Diambon Iya Tapi Nggak Nggak Sampai Selesai Nggak Sampai Terus Nggak Selesai Oke Terus Ini ada Foto Lagi Ini banyak Kenangan-kenangan Ya Pak Ya Ini sama Aja Nah Ini yang Waktu Botak-botak Yang mana Yang Bapak Ini Ini Siapa Yang Menjati Bapak Kalau Kayak Gini Oh Itu Saya Yang Ospek Oh Bapak Yang Ospek Saya Yang Ospek Ini Angkatannya Pak Agus Pak Agus Komarudin Yang Di Ospek Ini Kalau Nggak Salah Yang Ceweknya In Low Reason Kalau Nggak Salah Terus Iman Kemudian Lalu Itu Saya Jadi Ketua Ospek Tahun Sembilan Berapa 1987 Kalau 84 84 84 84 Ya Betul Yang Katanya Bagus Ini Yang Mau Ospek Ini Angkatan Saya Jadi Yang Saya Pakai Apa Namanya Jacket Jacket Foto Saya Nggak Ada Kira Dicari Yang Mana Oh Nggak Ada Di Foto Saya Oke Pak Ini Saya Tutup Yang Foto Kuliah Bapak Sudah Mungkin Sudah Buka Powerpoint Ya Pak Ya Sebentar Jadi Teman-teman Semua Kita Akan Langsung Masuk Ke Acara Utama Yaitu Adalah Regulasi Yang Nantinya Akan Disampaikan Oleh Pak Sodikin Tentang Regulasi Dari Kemenkes Tentang Penanganan COVID Penyediaan Alat Kesehatan Banyak Regulasi Yang Berubah Dari Yang Mungkin Banyak Prosedural Banyak Percepatan Kalau tidak salah Begitu Ya Pak Kalau saya Baca-baca Dari Bapak Tadi Terus Juga Untuk Dalam negeri Juga Digenjot Produksi Dalam negeri Sepertinya Akan Diutamakan Ya Pak Oke Oke Kalau gitu Kita langsung Masuk Materi Aja Karena Panjang Jadi Biar Saya Bukakan Sebentar Ini Materi Oke Pak Langsung Pak Boleh Ya Baik Jadi Saya ingin Sampaikan Ke Teman-teman Semua Jadi Dengan Masa COVID Saat Sekarang Ini Ada Regulasi Regulasi Yang Istilahnya Itu Dimunculkan Maka Saya Ambil Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Percepatan Penanganan COVID Karena Ini Saat Ini Semua Negara Agap Itu Bingung Menanganinya Seperti apa Ini Jadi Suasana Perang Yang Bingung Untuk Bagaimana Cara Menanganinya Oke Jadi lanjut Pak Oke Profile Biodata Ya Biodata Belum Diklik Sudah Sudah Biodata Ya Mana dia Belum Keluar Kalau Ini Sudah Keluar Pak Bapak Langsung Di Oke Ya Baik Biodata Saya Ini Ya Oke Jadi Saya Banyak Menikmati Lulusan Dari Atem Ini Ya Karena Saya Langsung Bekerja Di Atem Ya Pertama Begitu Lulus 85 86 Saya Cari S1 Kembali Ya Karena Nggak 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 Pos Kan Kalau Lulus D3 Doang Ya Kemudian Cari Teknik Harus Tingkat Satu Lagi Waduh Berat Banget Gitu Yang menurut Susah Banget Untuk Cari S1 Tekniknya Lagi Akhirnya Sudah Karena Saya Ngajar Ya Saya Berdua Lagi Dengan Bu Mamur Atun Ngambil S1 Untuk IKIP Ya Jadi Udahlah Begitu Lulus Dari IKIP Karena Dari IKIP Itu Dapat Dua Ijasa Satu Ijasa S1 Yang kedua Akta Empat Ya Jadi Saya Dari Golongan 2 C Ya Langsung Ke 3A Itu Jarang-jarang Kan Loncatin Berapa Tingkat Karena Penyusuaian Dari 2A Karena Punya Akta Empat Bisa Naik Menjadi 3B Ya Loncat Langsung Ya Jadi Saya Setarap Dengan Pangkatnya Bu Rizmi Ini Pangkatnya Pak Tapsir Pangkatnya Pak Wadianto Ya Karena Pak Wadianto Bu Rizmi Itu kan Lulusannya Dari Semarang Itu Unid D4 Tapi Sama-sama Jadi 3B Semua Kemudian Ini Saya berdua Dengan Rumah Meratu Yang paling muda Yang mendapatkan Apa namanya 2B Karena Masuknya Jabatan fungsional Akhirnya Dengan Angka-angka Kredit 2 tahun 2 tahun Saya bisa Menikmati Ketiga Ketiga Akademi Menjadi Politeknik Ya Kemudian Kemudian Semua 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 Juga Diatur Oleh Dikti Atau Diknas Ya Semua Jadi agak lama Jadi 6 tahun Ya Kira-kira Seperti itu Kemudian Saya Karena Belum puas Juga Teknik Elektro Yang S1 Ya Saya Ngambil lagi Berdua dengan Bumamurotun Terus Karena Kantor Ya Teknik Elektro Di UI Ya Cuma Waktu itu Karena Bumamurotun Kalau gak Salah Hamil Jadi dia Nunda 1 tahun Dulu Jadi saya Duluan Ya Yang khusus Untuk Elektro Nah Dari situ Saya Ngambil Karena Ini Masuklah Ke Teknik Wah Ini agak Susah Jadi saya Suka Ke Manajemen Ngambil Ke Manajemen Rumah Sakit UGM Yang Kelas Jakarta Ya Itu saya Kuliah Di situ Nah Namun Tidak Berhenti Di situ Saya Mendapatkan Kesempatan Dari Atem itu Untuk Belajar Yang pertama Memang Saya Dapat Kesempatan Waktu itu Pertukaran Pemuda Walaupun Saya Masih Baru Lulus Dari Atem Tapi Sudah Kerja Di Atem Jadi Saya Dikerja Di Menpora Ditawarkan Mau ikut Enggak Boleh Pak Jadi Saya Dapat Pertukaran Pemuda Ke Jepang Selama Satu Bulan Jadi Intinya Berjalan Jalan Sambil Apa Namanya Pertukaran Lajar Seperti Itu Kemudian Dapat Kesempatan Lagi Saya Dikirim Ke Kanada Tapi Waktu itu Ber Enam Kanada Itu Buru Smini Pak Adisman Pak Bambang Guru Kemudian Pak Tapsir Bu Upik Bu Jahar Agusti Itu Cukup Lama Ada 6 Bulan Jadi Saya Kebagian Kanada 3 Bulan Di Amerika 3 Bulan Ya Kebetulan Di Amerika Itu Kerja Di Rumah Sakit Atau Magang Di Rumah Sakit Di Rumah Sakit Di Sana Sudah Terkip Yang Namanya Biomedical Engineering Atau Orang Teknik Di Sana Itu Memaintains Di Sana Kalau Di Kita Masih Namanya Inpus Itu Kan Pakai Drop Manual Tergantung Dokter Satu Menit Berapa Tetes Kalau Di Sana Sudah Pakai Inpus Pump Semua Jadi Inpus Pump Paling Banyak Di Sana Untuk Dikalibrasi Dan Kebetulan Setiap Meja Ada Alat Kalibrator Jadi Enak Sekali Kerjanya Di Sana Dan Kerjanya Di Sana Keliatannya Itu Bukan Keliatan Memang Bisa Di Rapel Misalnya Kalau Kita Masuk Jam 6 Pagi Mau Pulang Jam 8 Jadi Satu Minggu Itu Bisa Kerja Cuman Tiga Hari Yang Kalau Lima Hari Itu Dua Harinya Itu Bisa Kemana Mana Jadi Bisa Dirapel Seperti Itu Lepas Itu Saya Juga Mendapat Kesempatan Untuk Ikut Lagi Medical Technology Di Jepang Belajar Di Susuka University Tentang Imaging Ya Dan Saya Kerja di Atem Itu Dari 86 Sampai 2006 20 tahun lah Kerja di Atem Menjadi dosen Ya Ya Belak-balik aja Jadi Jadi fungsional dosen Kemudian Struktural Ya Struktural itu Mentoknya Dia Surah 4 Tanya Subak Akademik Kemudian 2001 Itu Ada Perubahan Di Akademi Menjadi Politeknik Saya Ketarik Ke Politeknik Kesehatan Jakarta 2 Menjadi Kasubak Akademik Ya Lepas Itu Saya Balik lagi Ke Dosen Di Akademi Teknik Akademik Namun Merasakan Bahwa Kok Saya Mengajar Belum Puas Juga Ya Kalau Belum Tahu Langsung Ke Tekniknya Gitu Akhirnya Saya Penawaran Ya Untuk Kerja di rumah sakit Oke Jadi saya kerja di rumah sakit Padmawati Dari 2006 Sampai 2013 Kalau masalah Ya Ada 8 tahun setengah Saya kerja di Padmawati Saya 2 tahun Menjadi Kepala IPS Kemudian Saya Suruh Benahin Diklitnya Ya Dapat Setahun Setelah itu Saya Benahin lagi Untuk Kepala Bidang Fasilitas Medik Ya Lagi enak 2009 Sampai 2013 Saya Diminta Untuk Mutasi Ke Kementerian Kesehatan Ya Itu Tahun 2013 Ya Untuk Sronnya Sama Sron 3 Juga 2015 Direktur Saya Di Kementerian Kesehatan Mengundurkan Diri Mungkin Terlalu Berat Untuk Dokter Sosialis Megang Di Direktur Penunjang Medik Sana Kesehatan Ya Karena Itu Teknis Banget Ya Dan Akhirnya Saya Dapat Kesempatan Untuk Ikut Bidding Ya Kalau Masalah Yang ikut Bidding Cukup Lumayan Banyak Jadi Yang lulus Ada 7 Ya Untuk Di Tes Terakhir Jadi Termasuk Pak Torang Termasuk Pak Nubroho Ya Dokternya Ada 3 Kalau Masalah Ya Kemudian Ada Yang dari Analis Kesehatan Dari Teknik Biologi Ya Ya Mungkin Tuhan Menakdirkan Dan Menggariskan Saya Yang Bisa Naik Menjadi Direktur Penunjang Medik Sarana Kesehatan Ya Nah 2016 Kemenkes Ada Perubahan SOTK Atau Tata Organisasi 2016 Saya dulu Di bawahnya Bina Upaya Kesehatan Yang sekarang Namanya Yankes Nah Saya Kelempar Ke Direkturat General Keparmasian Analis Kesehatan Memegang Satu Direkturat Yang baru Namanya Direkturat Pengawasan Alat Kesehatan Dan Perbukaan Kesehatan Rumah Tanda Yaitu Baru Ya Sampai Sekarang Itulah Kira-kira Pak Maruk Biodata Saya Dari Mulai Saya Dapat Pendidikan Dari Atem Kemudian Sekarang Saya Mendapatkan Amanah Untuk Menjadi Direktur Pengawasan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tanda Oke Terima kasih Pak Kita lanjut Slide selanjutnya Pak ya Ya Ini ada peta dunia Pak Oke Langsung aja Pak Oke Nah Kita Lihat Tadi saya Lihat di Apa namanya Informasinya WHO Ini Seluruh Dunia Kalau boleh Dikatakan Ada sekitar 240 Negara Kena dampaknya Semua Dari COVID-19 Ini Ya Kalau kita Lihat China Yang di Awal Dia Apa namanya Mendapatkan COVID-19 Di awal Ya Sekarang Sudah kuning Ya Itu Satu sampai Seratus Ya Kalau Kita Lihat Di sini Ya China Nah Sudah Nah Sekarang Yang paling Pekat Ini Di atas Seratus Ribu Itu yang Paling Merah Tua Ya Ini Di Amerika Ya Kemudian Bagaimana Di Indonesia Ini Di Indonesia Ini Antara Naiknya Si Yang Kena Penyakit COVID-19 Dan Mulai Turunnya Apa namanya Yang Meninggal Dan Naiknya Yang Semuh Ya Tetapi Ini Stuck Ya Jadi Naik Juga Yang Semuh Juga Ada Sedikit Penaikan Untuk Yang Meninggal Ya Oke Ini Saya hanya Menggambarkan Kira-kira Dunia Ini Sekarang Lagi Kelabakan Menangani Untuk Wabah Ini Wabah Ya Pandemic Ini Jadi Sama-sama Saya Sudah Berapa Bulan Dua Bulan Kelihakannya Gak Bisa Kemana-mana Jadi Paling Kantor Rumah Kantor Rumah Gitu Ya Ini Ada Grafik Pak Oke Grafiknya Ini Ya Grafiknya Itu Mencirikan Ya Kenaikan Kenaikan Yang Di Negara Mana Ini Ya Daerah Benua Benua Mana Saja Yang Kena Daripada Kopi Tersebut Ya Ini Mungkin Sekilas Dari Yang Tadi Benua Benua Tersebut Nah Ini Yang Hijau Ini Yang Di Daerah Untuk Ya South Asia Ya Jadi Asia Tenggara Tetapi Masih Ada Yang Barna Hijau Ya Oke Lanjut Lanjut Oke Siap Nah Inilah Kira-kira Bapak Ibu Ini 210 Negara Ya Tadi Saya Lihat Sekitar Kasusnya Ada 3 Jutaan Ya Lalu Yang Meninggal Itu Ada 200 Ribuan Ya Kemudian Yang sebelumnya Ada 1000 2 Kemudian Dengan Adanya Pandemi Ini Ya Semuanya Sibuk Dengan Kebutuhan Alat Kesehatan Dan Obat Ya Jadi Kebutuhan Alat Kesehatan Ini Sangat Meningkat Yang namanya Contoh Mungkin Dari gambar Di atas Ini Ada Yang Menggunakan Coverall Ya Ini Jaman Sebelum Covid Ini Ya Paling Dipakai Cuma Untuk Apa Ya Kira-kira Kalau Di rumah Sakit Jarang Sekali Paling Nangani Mungkin Yang HIP HIP Pun Kalau Bedah Tidak Sampai Menggunakan Selengkap Ini Gitu Ya Kemudian Ya Mungkin Sempat Rame Waktu Gubernur Jawa Tengah Menyampaikan Indonesia Sudah Bisa Bikin Coverall Tapi Diekspor Nah Ini Sebetulnya Yang Saya Pahami Adalah Duluan Korea Dibandingkan Dengan Indonesia Wabah Pandemik Ini Jadi Korea Itu Mengirim Bahan Bakunya Ke Indonesia Ya Tentang Coverall Ini Bahan Bakunya Memang Di Indonesia Belum Ada Itu Bagus Sekali Kemudian Dijait Oleh Orang Orang Indonesia Tetapi Yang Awal Adalah Orang Korea Juga Ya Kemudian Nah Inilah Belajar Dari Situ Ada Mulai Beberapa Bahan Baku Yang Khususus Untuk Coverall Ini Dibuat Termasuk Tukang Tukang Jahit Termasuk Tukang Jahit Baju Saya Sekarang Ngejahitnya Coverall Pertama Gaun Nah Ini Ada Satu Kayak Semacam Apa Namanya Keranda Gitu Ya Jadi Ini Stretcher Kemudian Ditutup Perapi Ya Ini Bukan Medical Devices Sebetulnya Silahkan Aja Yang Mau Berkreasi Tadi Pak Suriono Menanyakan Pak Saya Mau Buat Ini Apakah Harus Punya Ijin Yudah Tidak Pak Ini Tidak Masuk Alat Kesehatan Silahkan Aja Jadi Ini Keranda Ini Memang Dibuat Ya Sebisa Mungkin Jangan Sampai Istilahnya Itu Cairan Yang Keluar Dari Si Pasien Yang COVID Tersebut Dia Menularkan Ke Yang Lain Ya Kemudian Kalau Kita Lihat Lagi Masker Masker Nah Di Awal Memang Kita Waktu Bulan Januari Itu Ya Itu Masker Peningkatannya Menurut Teman-teman Dari Biacukai Ya Yang Diekspor Itu Banyak Sekali Ya Sehingga Di Indonesia Itu Langka Dengan Masker Tersebut Karena Tidak Ada Larangan Ekspor Karena Yang Paling Banyak Dikirimnya Ke China Yang Karena Duluan Itu Yang Kena Pandemic Ini Adalah China Ya Lalu Saya Ngumpulin Semua Produsen Masker Ya Jadi Masker Yang N95 Itu Hanya Satu Di Indonesia Itu Di Jawa Timur Di Surabaya Yang Buat Ya Paling Dia Bisa Sehari Untuk 5.000 Masker Ya Padahal Kebutuhannya Banyak Tapi Yang Masker Bedah Satgeri Itu Masker Yang Hijau Ini Yang Kalau Kita Lihat Ya Itu Bahan Baku Yang Luarnya Itu Memang Di Indonesia Banyak Tapi Yang Khusus Untuk Filternya Yang Di Dalamnya Itu Namanya Meltdown Ya Itu Juga Import Dari China China Sudah Nggak Boleh Expor Ya Sehingga Nggak Ada Lagi Yang Bisa Dibuat Untuk Masker Sargeri Tersebut Ya Kemudian Dari Situ Di Indonesia Ada Dua Bahan Baku Untuk Meltdown Ini Di Jawa Timur Juga Tapi Kapasitasnya Tidak Bisa Memenuhi Jadi Itu Yang Paling Rame Adalah Tentang Masker Di Awal Sehingga Pak Menteri Juga Bilang Bahwa Kalau Nggak Sakit Jangan Pakai Masker Kalau Sekarang Kebalik Yang Sakit Pakai Masker Yang Nggak Sakit Juga Harus Pakai Masker Kalau Dulu Nggak Makanya Dulu Dibilang Pak Menteri Ini Makanya Yang Sakit Yang Tidak Sakit Yang Sehat Jangan Pakai Masker Supaya Maskernya Tidak Tidak Mahal Tapi Sekarang Harus Pakai Masker Semua Waktu Itu Karena Masih Mungkin Barangkali Nggak Terlalu Khawatir Dengan Adanya Masker Yang Berikutnya Adalah Kalau Kita Lihat Gambar Di Bawah Yang Tengah Itu Adalah Ventilator Ventilator Juga Demikian Saya Rapat Dengan Teman-teman Dari Kementerian Perdagangan Sehingga Tadi Kembali Lagi Bahwa Masker Itu Tidak Boleh Diekspor Semua Yang Kaitan Dengan Produk Untuk Apa Namanya Pandemik Ini Tidak Boleh Diekspor Yang Tadinya Masker Paling Banyak Diekspor Dari Indonesia Keluar Sekarang Terbalik Kemudian Sekarang Sudah Mulai Banyak Teman-teman Yang Berpikir Bahwa Ventilator Dibutuhkan Maka Sekarang Mulai Termasuk Atem Sendiri Politeknik Jurusan Atem Lagi Buat Ventilator Jadi Kalau Di catatan Saya Ada Sekitar Di BPFK Itu Yang Menteri Itu Ada 33 Pengembang Yang Membuat Yang Lulus Baru Dua Sekarang Lagi Uji Klinis Kemudian Di BPFK Surabaya Ada Empat Kalau tidak Salah Yang Membuat Ventilator Sebut Sekarang Ini Lagi Booming Di Masing-masing Kementerian Tentang Ventilator Jadi Awalnya Itu Saya Karena Dapat Informasi Dari Dokter-dokter Anastasi Pas Tolong Diurus Itu Banyak Yang Buat Ventilator Akhirnya Saya Buat Zoom Memfasilitasi Teman-teman Dari Industri Teman-teman Dari Perguruan Tinggi Teman-teman Dari Peneliti Membuat Ventilator Dan Saya Mengundang Ketua Perdatin Dokter Spesialis Untuk Anastasinya Yang Bisa Memberikan Masukan Yang Dibutuhkan Ventilator Itu Seperti Apa Ini Masih Berjalan Jadi Dengan Ributnya Kekurangan Bahan Baku Maupun Alat Kesehatan Di dunia Ini Karena Ini Akan Apa Namanya Mengakibatkan Risiko Pengguna Alat Kesehatan Yang Boleh Dikatakan Ilegal Atau Palsu Kemudian Misalnya Contoh Banyak Tugang Jahit Tugang Jahit Bikin Kaprol Padahal Jahitannya Itu Tidak Boleh Bolong Sama Sekali Kemudian Tanpa Ada izin Eder Lalu Disumbangkan Ke rumah Sakit Nah Itu Yang Tanpa Dites Dulu Itu Yang Mungkin Saya Khawatir Aja Akhirnya Tengaga Benis Yang Terkena Dari Paparan COVID Tersebut Jadi Bagaimana Deteksi Adanya Alat Kesehatan Substandar Tersebut Nah Ini Sedang Kita Terus Menerus Bagaimana Ngawasinya Karena Ada Regulasi Yang Berubah Oke Lanjut Ya Nah Ini Dengan Adanya Pandemi Ini Pak Menteri Bilang Untuk Menghadapi Kondisi Pandemi Ini Kita Harus Bersatu Padu Bergotong Royong Mendukung Dalamnya Melewati Masa-masa Yang Sulit Ya Serta Masyarakat Dalam Membantu Secara Gotong Royong Jadi Optimis Sekali Pak Menteri Waktu Itu Ya Jadi Bahwa Lebaran Pasti Kita Sudah Bisa Sungkeman Sudah Bisa Salam Salaman Tapi Karena Ini Beda Lagi Diundur Lagi Masalah Masalah Tidak Turun Turun Memang Karena Penguduk Kita Juga Sebetulnya Yang Istilahnya Suruh Sosial Distancing Suruh Tidak Berkumpul Kemudian Berdekatan Masih tetap Pasar Supaya Ditutup Tetap Oke Jadi Ini Yang Akan Saya Sampaikan Tadi Sudah Sedikit Saya Sampaikan Nah Ini Alat-alat Kesehatan Yang Untuk Kopi Tersebut Ada Sekitar 19 Ya Dari Mulai Alat Perlindung Diri Kemudian Clinical Elektronik Untuk Thermometer Thermometer Juga Waduh Banyak Banget Rupanya Setelah Saya Dapat Info Banyakan Memang Teman-teman Therm Yang Banyakan Yang Supplier Jadi Terus 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 Pak Maaf Kalau Lihat Telusan Therm Untuk Di Pemerintahan Barangkali Memang Sedikit Ya Tapi Saya Salud Dengan Tidak Masuknya Di Pemerintahan Tetapi Banyak Pengusaha-pengusaha Yang Sukses Untuk Di Medical Equipment Tersebut Ya Oke Jadi Ini Kira-kira Sekitar 19 Baik Nah Regulasi Apa saja Sebetulnya Yang Kena Apa namanya Keluarnya Tersebut Yaitu Ini Yang Boleh Dikatakan Kalau Alat Kesehatan Itu Ada Pemasaran Atau Pre-market Ya Bahwa Kalau Memproduksi Harus Punya Sentifikat Produksi Kalau Menjadi Penyalur Alat Kesehatan Harus Punya Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan Ya Dengan Permen Case Yang Ada Nomor Satu Dan Nomor Dua Kemudian Harus Punya CDAKB Kemudian Harus CPK CPAKB Di Pemasaran Kita Ada Permen Case 54 Bahwa Setiap Alat Kesehatan Yang Untuk Medical Equipment Yaitu Harus Di Uji Setiap Seton Sekali Minimal Kemudian Ini Banyak Sekali Kemudian Ini Yang Normal Ya Pak Nah Masa Pada Bek ini Ini Ada Keputusan Presiden Nomor Sembilan Ini Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor Tujuh Bahwa Ada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Ini Karena Semua Negara Sudah Chaos Semua Seperti Perang Akhirnya Kementerian Kesehatan Yang Tadinya Setiap Alat Kesehatan Masuk Ke Indonesia Itu Paling Tidak Punya Sertifikat Distribusi Dan Punya Nomor Ijinedar Yang Lebih Ini Itu Pakai Special Access Skin Kalau Normal Yang Menggunakan Permen Case 51 Itu Pakai SAS Itu Hanya Untuk Produk Kesehatan Untuk Penelitian Jadi Jumlahnya Tidak Banyak Nah Awal Awal Kali Dipakai Akses Scheme Ya Apa Nama Special Akses Scheme Ya Atau SAS Ya Itu Sudah Ditiadakan Lagi Cukup Menggunakan Rekomendasi Dari Gugus Tugas Atau Dalam hal ini Sekarang BNPB Ya BNPB Ini Memberikan Rekomendasi Barang Masuk Jadi Semua Kaitan Dengan Produk Untuk COVID Yang tadi 19 Itu Yang Import Tanpa Harus Memiliki Ijin Nedar Ya Jadi Kalau Kita Lihat Di Keputusan Menterinya Itu Ada Sekitar 18 HS Code Harmonisasi Code Yang Mungkin Teman-teman Paham Yang Di Border Yang Biasa Diawasin Oleh Teman-teman Dari Bia Cukai Yang Empat Itu Yang Post Border Ini Kemudian Ada Lagi Yang Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 23 Itu Dilarang Export Nah Dilarang Exportnya Itu Yang Khusus Baju Cutter Bisa Yang Punya Korea Bisa Dipakai Oleh Kita Karena Tidak Boleh Lagi Diexport Ke Korea Jadi Harus Disalurkan Ke Di Indonesia Kebetulan Memang Yang membuatnya Orang-orang Kita Juga Tetapi Memang Lider Tetap Orang Korea Nah Distribustor Ya Teman Kita Juga Dari Atem Yang Memegang Untuk Lisen Sertifikat Distribusinya Hebat Enggak Tuhan Atem Lanjut Ya Oke Jadi Produk Ini Yang Lokal Itu Kita Sudah Kasih Relaksasi Ini Kurang Kayak Relaksasi Kalau Mengurus Sertifikat Produksi Ya Itu Yang Tadinya Ada Beberapa Persaratan Cukup Kita Hanya Empat Persaratan Ya Yang Pertama Adalah Punya Nomor Induk Berusaha Kemudian Yang Kedua Mengisi Formulir Permohonan Untuk Mendapatkan Sertifikat Produksi Atau Distribusi Kaitan Dengan Alat Kesehatan COVID Ya Kemudian Yang Ketiga Itu Punya Pendanggung Jawab Teknis Ya Mungkin Teman-teman Yang Sebagai Distributor Paham Lalu Mengurus Ijin Eder Mengurus Ijin Eder Pun Ini Dipercepat Ya Ada Beberapa Relaksasi Yang Dilakukan Nah Tadi Yang Sudah Sempat Saya Sampaikan Produk Impor Yang Tanpa Memiliki Ijin Eder Inilah Yang Peraturan-peraturannya Oke Lanjut ya Oke Sekarang bagaimana Ngawasinnya Ngawasinnya Yang agak ribet nih Pak Ma'ruf Ya Jadi Di Pengawasan Pemasaran Ya Kita Sudah Ngelontorin Sertifikat Sarana Produksi Sarana Distribusi Ya Khususus Untuk COVID Ya Kemudian Kita Coba Cek Sampling Ya Pas Dicek Alamatnya Tidak sesuai Oh Bisa Pak ya Ya Itulah Karena Kan Detil Sampai Ini Ya Itu Tapi Itu Kita Kasih Waktu Cuman Satu Tahun Ya Kemudian Nomor Ijin Eder Sudah Ada Ya Kemudian Perizinan Iklan Juga Sekarang Kita Lagi Ngawasin Iklan Iklan Yang Beredar Di E-commerce Ada Di Bukalapak Ada Di Apa Namanya Shopee Ada Di Tokopedia Dan Sebagainya Yang Tidak Memenai Ketentuan Ya Jadi Di Post Market Ya Yang Beredar Ya Ini Salah Satunya Adalah Kita Melakukan Sampling Ya Tadi APD Dicek Ini Laberatum Ujinya Juga Dadakan Juga BBPT Baru Ketemu Kalau Tidak Salah Tiga Eh Dua Dua Minggu Yang Lalu Atau Tiga Minggu Yang Lalu Tadinya Dia Nggak Untuk Mengecek Alat Kesehatan Sekarang Sudah Bisa Untuk Mengecek Alat Kesehatan Ya Jadi Itulah Kira-kira Yang Khusus Untuk Pengawasannya Dan Berikutnya Adalah Kita Lihat Upaya Pemerintah Percepatan Pengenangan COVID Ini Bahwa Periginan Tadi Diberikan Relaksasi Percepatan Untuk Dipermudah Kemudian Fasilitas Kondisi Pemerintah Peneliti Penguruan Tinggi Dan Institusi Yang Membuat Pentelator Yaitu Kita Fasilitasi Dan Ini Adalah Satu Buku Pendoman Untuk Standar Alat Kesehatan Oke Ya Nah Ini Tahapannya Bila Bapak Ibu Berminat Untuk Mengurus Sertifikat Produksi Bisa Ambil Di Website Kami Jadi Sertifikasi Dot Kempest Dot Go ID Dan Untuk Ijin Edar Ini Adalah Regalkus Kempest Dot Go ID Oke Berikutnya Adalah Relaksasi Yang Tadi Percepatan Waktu Dan Simplifikasi Perseratan Kemudian Kita Lihat Lagi Bahwa Nah Ini Yang Lebih Detilnya Bahwa Untuk Relaksasi Sertifikat Sarana Produksi Dan Distribusi Ini Khusus Kaitan Dengan Produk COVID Ini Nomor Ijin Atau Nomor Induk Berusaha Itu Dari OSS Dapatnya Dari OSS Itu Adalah BKPM Jadi Kita Selalu Koordinasi Dengan BKPM Karena Ada Investasi Disitu Ada Formulir Permohonan Kemudian Data Penanggung jawab Teknis Dan Ada Komitmen Komitmen Mungkin Kami tagi Nanti 6 bulan Kemudian Dan Ini Urutannya Dari Permohon Ini Mengisi Formulir Kemudian Kita Cek Lalu Pemohon Itu Mengisi Layar PNBP Kalau Gak salah Cuma 1 juta Kemudian Di Evaluasi Lalu Di Periksa Oleh Dirgen Yang Melalui Kami Juga Kemudian Nanti Dari Dirgen Akan Dikembalikan Lagi Ke Memohon Sertifikat Produksi Sudah Betul Belum Nama Perusahaannya Alamat Penanggung jawab Teknisnya Dan Sebagainya Itu Teman-teman Dari Pelakusaha Itu Dikasih Waktu 24 jam Nanti Setelah Diperiksa Oleh Pemohon Balik Lagi Ketami Dirgen Itu Memberikan Tanah Tangan Basah Tapi Tanah Tangannya Pakai Insinatur Bukan Tangan Basah Oke Kenapa Pakai Elektronik Jadi Tidak Pakai Ini Yang Kami Sebarkan Ke Semua Untuk Info Grafisnya Ini Tahapan Tahapannya Mungkin Nanti Bisa Dicek Dan Kebetulan Disini Kontakt Untuk Helpdesk Sintia Ini Lulusan Atom Taufik Ada Mayang Ada Anim Ini Yang Bisa Kontakt Ke Helpdesk Kalau Misalnya Mengurus Ada Kendala Oke Berikutnya Yang Ijin Edar Ijin Edar Juga Demikian Itu Dilakukan Untuk Penyederhanaan Permohonan Submit Ke Regalkes Kemudian Pemohon Unggah Pembayarannya Kemudian Proses Evaluasi Gak Lama-lama Jadi Ini Kita Walaupun Kerja di rumah Teman-teman Itu Itu Kerjaannya Itu Waduh 24 jam Memeriksain Beginian Terus Ya Nah Ini Contoh Ventilator Ya Nah Nanti Kita Lihat Untuk Khusus Untuk Ventilator Dan Bayarnya Itu Tergantung Kelas Daripada Produknya Ya Oke Ini Yang mendapatkan Ijin edar Dari produk Dalam negeri Ya Untuk Masker Itu sudah Ada 86 Ya Dari 42 Usaha Kemudian Ini Ada Yang Masker N95 Tapi Ini Biasanya KN95 Itu Dari China Ya Sudah Dipendahkan Ke Indonesia Baru Satu Ya Copper Roll Itu Sudah Banyak Nah Sekarang Itu Yang Namanya UMKM UMKM Yang Tadinya Dia Apa Ya Menjahit Garman Segala Macem Ini Sekarang Beralih Usahanya Ke Alat Kesehatan Masuk Copper Ya Ini Kita Sudah Beberapa Kali Memberikan Peminahan Kepada UMKM UMKM Ya Ini Sudah Ada 41 Yang Mendapatkan Ijin Edar Ya Kemudian Ini Yang Baju Untuk Gaun Ya Ada 11 Ya Bedanya Copper Roll Itu Sampai Bagian Kepala Bagian Mukanya Yang Kelihatan Sampai Kaki Tapi Kalau Gaun Itu Adalah Baju Yang Celana Dengan Bajunya Terpisah Ya Kemudian Ada Cuff Ada Sucover Ada Prasen Exponation Glow Ya Ini Ventilator Belum ada Yang tembus Ini Pak Tapi Untuk Sertifikat Produksi Sudah Banyak Ya Jadi Tadi Yang Saya Katakan Produk Dalam Negeri Ventilator Yang Baru Lolos Itu Dari BPF Ke Baru Dua Yang Sekarang Ini Lagi Uji Klinis Atau Di Klinik Ya Ini Yang Impor Ya Yang Impor Cukup Banyak Contohnya Untuk Dari Jenis Ventilator Ini Ada Kontinus Ventilator Ada Ada Empat Ya Ini Teman-teman Ada yang Buat Juga Dari Timnya UGE Membuat Ventilator Khusus ICU Sekarang Lagi Di Uji Oleh Timnya Pak Hairul Di BPFK Surabaya Kalau Di Jakarta Itu Belum Ada Yang Membuat Ventilator Yang ICU Oke Ini Nah Ini Mungkin Saya Tayangkan Itu Ini Data Yang Lama Tapi Begitu Saya Cek Kembali Itu Jumlahnya Itu Yang Membuat Ventilator Itu Itu Ada Sekitar Di Jakarta Itu Sudah Tercantum Pada 33 Ya Di Surabaya Ada Empat Berarti Ada 37 Yang Sedang Membuat Ventilator Jadi Teman-teman Yang Di BPFK Jakarta Itu Betul-betul Sedang Sibuk Untuk Membiming Teman-teman Yang Sedang Membuat Ventilator Ya Termasuk Nomor 18 PT NSR Nitra Berkah Ini Orang kita Ini Ya Nah Ini Sudah Sudah Membuat Mesin Anastesi Sudah Banyak Dibelih Oleh Kita Ini Buat Ventilator Juga Oke Kemudian Ini Kita Lihat Produsen Ventilator Yang Sudah Keluar Sertifikat Produksinya Ada Sekitar 14 Mungkin Bertambah Lagi Nah Nama Perusahaan Yang Sudah Punya Sertifikat Produksi Namun Belum Ada Satupun Yang Sudah Tembus Ke Ijin Edar Ya Ijin Edarnya Belum Karena Memang Masih Berproses Oke Jadi Repites Kules Ke China Ini Membawa Baran Baran Kita Yang Nurunin Ya Kita Yang Nurunin Oke Oke Jadi Saya Ambil Kesimpulan Langsung Aja Ke Ventilator Ya Yang Yang Pertama Kalau Yang Membuat Ventilator Ini Nggak Nyambung Tapi Nggak Apa Ya Ventilator Karena Banyakan Teman-teman Kita Yang Membuat Ventilator Ya Jadi Membuat Ventilator Pasti Ada Ide Ya Idenya Itu Memang Ini Tadi Saya Udah WLN Dengan Teman-teman BPFK Bahwa Yang Dipakai Itu Standarnya Itu MHRK Jadi Medical Apa Namanya Health Untuk Regulasi Agensi Kemudian Ada Dari EMI Juga Ya Yang Meluarkan Yang Terbaru Untuk Standar Ventilator Kemudian Ini Sekarang Lagi Dimimpin Oleh Teman-teman BPFK Yang Tadi Saya Sampaikan Ventilator Sekarang Ini Di BPFK Ada 33 Yang Baru Lolos Baru Dua Yang Jakarta Yang Di Surabaya Ada Empat Belum Ada Satupun Yang Lolos Ini Masih Dalam Proses Kemudian Yang Ketiga Setelah Lolos Dari BPFK Yang Pertama Yang Diuji Apa Si Pak Yang Diuji Satu Untuk Keselamatan Yaitu Listriknya Kemudian Performansnya Ya Performans itu Ya Kinerja Daripada Si Ventilator Yang Tersebut Ya Apa Polumenya Sesuai Atau Tidak Ya Kemudian Plownya Juga Sesuai Atau Tidak Kemudian Baru Ketahanan Ketahanan Itu Kehandalan Daripada Alatnya Itu Kalau Dipakai 24 Jam Itu Masih Kuat Betul Jadi 24 Jam Dipakai Terus Menerus Dia Masih Continue Atau Masih Stabil Terus Setelah Selesai Dari BPFK Baru Uji Klinik Uji Klinik Uji Klinik Ini Memang Diharapkan Setiap Pengembang Itu Harus Terus Mengajak Teman-teman Dokter Spesialis Untuk Anestesi Untuk Memberikan Masukan Jadi Uji Klinik Pun Dikawal Terus Oleh Teman-teman Nanti Kalau Sudah Lulus Dari BPFK Di Sini Nanti Akan Si Pengembang Itu Akan Mengisi Permulir Ditujukan Nanti Kementerian Kesehatan Dalam Dirtian Farmasi Dan Alas Kesehatan Lalu Disitu Ada Dua Permulir Yang Harus Diisi Lalu Ada Satu Lagi Rumah Sakit Yang Akan Dipakai Itu Ke Yankes Meminta Ijin Jadi Intinya Itu Untuk Proses Ventilator Yang Berikutnya Kalau Ngurus Perizinannya Itu Yang Paling Bawah OSS Nomor Induk Berusaha Ijin Usaha Ada KBLI Itu Nomor KBLI Yang Sesuai Dengan Jenis Atau Produk Kesehatannya Itu Di BKPM Kemudian Sertifikat Produksi Ada Di Kami Di Kementerian Kesehatan Dan Termasuk Ijin Endar Nah Memang Ini Ada Yang Bertanya Terus Pak CPAKB Di Dalam Uji Klinis Itu Wajib Enggak Sebetulnya CPAKB Ini Wajibnya Itu Pada Tahun 2021 Ya Nah Di dalam Formulir Untuk Uji Klinis Ini CPAKB Untuk SOP Untuk Dari Mulai Material Kemana Dan Terus Sampai Jadinya Alat Itu Ya Dibuat Tahapan Tahapan Gitu Aja Ya Jadi Enggak Betul-betul Mendapatkan Sertifikat Secara Pembuatan Alat Kecana Yang Baik Oke Saya Kira Ini Pak Marup Ya Yang Bisa Sampaikan Saya Kembalikan Ke Bapak Masih Ada Jadwal Rencana Kediatan Ini Sudah Saya Tampilkan Yang Mana Oh Itu BPRK Ya Itu Dari BPRK Itu Khususus Untuk Kentilator Saya Kira Enggak Usah Dululah Pak Marup Itu Saya Hanya Memberikan Gambaran Saat Sekarang Ini Ada 33 Pengembang Alat Keseat Penterator Ya Yang Sedang Dibiming oleh Teman-teman Dari BPRK 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 Yang Membiming Siapa Orang Teknis Yang Yang Punya Kompetensi Membanyakan Atem Itu Ya Saya Salud Dengan Teman-teman Luar Biasa Berarti Atem Oh Luar Biasa Oke Terima Terima kasih pada teman-teman semua Terima kasih Pak Sodikin yang sudah Begitu Jelasnya ya Jadi Intinya Bahwa Alat-alat yang diproduksi itu Harus Mempunyai kualitas yang Tidak diragukan ya Pak ya Karena tidak semuanya orang Boleh memproduksi kan gitu Pak ya Boleh sih memproduksi Tapi ada Ada Jalurnya ya Pak ya Ya Karena yang dikhawatirkan tadi Seperti Mungkin Garmen Dia bisa memproduksi Macem-macem Coverall Tapi Coverall sendiri Sebenarnya sudah punya Spesifikasi tertentu Jadi Itu harus disesuaikan ya Pak ya Agar Hasilnya juga Lebih maksimal Ini saya tampilkan Ada Sedikit sebentar Pak Sambil Bapak Istilah dulu sebentar Ini ada iklan Saya harus tampilkan iklan Pak Jadi terima kasih Acara ini Disponsori oleh Aliat Healthcar Pak Yaitu Facutron Saksen Regulator Terima kasih Sudah mendukung kami Sehingga acara ini Bisa berjalan dengan baik Terus Disini Saya akan tampilkan chat Ini ada Masuk sesi tanya jawab Ini Saya tampilkan chatnya Nah Mohon Kepada teman-teman Yang mau bertanya Yang mau bertanya Sekarang ya Baru chatnya ya Jangan tadi ya Soalnya itu akan susah Ini Saya bacakan aja Pak ya Ada yang meminta slide-nya Oke Pak Nanti kita kirimkan Terus Ilmu yang bermanfaat Minta tolong Slide-nya Semua pada minta slide Pak Aduh Materi ini yang saya tunggu Mas Apa ini Regulasi Regulasi Terkait dengan COVID Materi yang sangat mantap Wah terima kasih Atas pertanyaannya Nah sekarang saya buka Sesi pertanyaan ya Pak ya Ya Karena saya tidak bisa Membuka Chat satu persatu Makanya saya tunggu sekarang Kita buka aja Yang tadi-tadi Monggo di chat ulang Ini ada pertanyaan Bagaimana menanggapi Dan langkah-langkah Menghadapi kebutuhan Alat kesehatan di Indonesia Yang sampai saat ini Mayoritas masih impor Pak Nah itu dia Kena anggap ya Sudah itu dulu Satu-satu Pak Sudah Oke Oke Ya Kita sudah Sama-sama tahu Bahwa Alat kesehatan di Indonesia itu Masih mengandalkan impor 90% lebih Ya Itu barangnya impor Maka kita Dengan adanya Pandemik ini Ya Itu baru Mungkin Terasa lah Dirasakan oleh Semua pihak Ya termasuk yang Tadinya Dia usaha Garment Tadinya usaha Otomotif Masa sih gak bisa Menyumbangkan itu Ya Itu mulai itu Ya membuat ventilator Membuat Gaun Membuat cover roll Membuat masker Nah Itu kira-kira Kita sedang mendorong Dari dulu juga Sedang mendorong Produk-produk Dalam negeri Ya Cuman Lampak benar Ya Kita sudah Ngadain Istilahnya Hilirisasi Ya Antara perguruan tinggi Perguruan tinggi Yang sudah melakukan Apa namanya Riset Ya Riset itu kan Istilahnya itu Baru Boleh dikatakan Apa istilahnya Masih Pre Atau masih Belum Tuntas Ya Boleh kulitnya aja lah Intinya ya Kemudian Dikembangkan Sebetulnya ada yang namanya Proses hilirisasi Hilirisasi itu Itu di Biayain oleh Kementerian Risetek Ya Risetek kalau gak salah Tahun ini itu dia siapkan Sekitar 6 triliun Triliun Ya Cuman gak tau Masa covid sekarang Bisa gak Itu untuk penelitian Hilirisasi Nanti setelah Hilirisasi itu Jalan Nanti dikawinkan Dengan para Produsen Ya Para pembuat alat Kesehatan Di produk Masal Ya Itu Intinya Untuk Menanggap Untuk menanggapi Yang impor-impor itu Susah Kita masih Ketergantungan Saat sekarang ini Untuk yang impor Tapi kita Berupaya untuk Bagaimana mendorong Produk-produk Dalam negeri Jadi Sementara Kebutuhannya itu Cukup banyak Ya Supply dari dalam negeri itu Sedikit Atau boleh Katakan tidak ada Ya Mau tidak mau Masih impor Dan mungkin Sempat rame juga ya Pak Erick Tohir Mengatakan Ada mafia Alat kesehatan Ya Itu mungkin Ya Ada yang Distributor Termasuk teman-teman kita Merasa tersinggung juga Siapa sih Ya Bayangin aja Bahan baku Masih impor Ya Untuk obat Alat kesehatan pun Tadi yang saya sampaikan Masker tentang Meltbonnya aja Masih impor Tergantungan dari Cina Begitu Cina Melarang Diekspor Yaudah Jadi kita Tidak bisa Gapapain Cukup bagus Pertanyaannya Ya Terima kasih Ini ada lagi Pertanyaan lagi Pak Tentang rumah sakit Yang terbatas Dengan dana Dan kelengkapan Ruang isolasi Tapi rumah sakit Terkhusus Pemerintah Seakan diwajibkan Punya ruang isolasi Dengan alasan Untuk transit pasien Jika rumah sakit Terujukan penuh Tapi yang kita tahu Sistem terujukan Tidak segampang Yang diomongin Mohon Solusinya Pak Wah ini saya juga Nggak ngerti Ini Bapak aja Yang tahu Ini berat pertanyaannya Oke ini pertanyaan Diluar dari alat Kesehatan Tapi nggak apa-apa Saya coba dulu Ya Pak Untuk nanganin Memang Pandemik ini Memang rumah sakit Diharapkan membuat Satu ruang isolasi Ya Waduhin Tetap banget Dan mahal banget Kalau membuat ruang isolasi Tetapi sebetulnya Bisa aja Dengan sistem Apa namanya Udara Apa ya Udara Ya Yang netra Bukan yang netra Ya Udara yang Kita biasa dapat lah Artinya alami lah Maksud saya Ya Antara plow Masuk-masuk Ke anginnya Dengan keluar Anginnya tersebut Tapi tidak seperti Yang betul-betul Ruang isolasi Yang Wah ini Persyaratannya Memang agak Berat ya Yang pertama Memang ada Silernya Lalu Hepa filternya Wah luar biasa deh Nanti mungkin Kalau misalnya ada Kesempatan Pak Maruf Pada khusus bahas Tentang ruang isolasi Pak Wah Boleh Pak Kira-kira siapa Pak Yang dirujuk Pak Nanti saya kasih Tenaga Apa namanya Apa Orangnya yang bisa Jelasin Alhamdulillah Ya Allah Amin Pak Amin Nah Kaitannya dengan Ruang isolasi Dan uangnya Tidak ada Rumah sakit Yang BLU itu Pasti tidak punya Alokasi anggaran Ya Memang saat sekarang ini Terus terang Ya Kami pun di Biayai dari APBN Itu anggaran Sudah Ditarik 60% Ini baru Bulan ini Pak Ya Sudah 60% Jadi 40% Itu juga sudah Kepakai sekitar 20% lagi Jadi tinggal 20% lagi Kami punya Untuk Terdepannya Sampai akhir tahun ya Pak Sampai akhir tahun Iya Iya betul Ini Luar biasa Ya Tapi kalau rumah sakit Mungkin ada Uang pendapatan Cuman uang pendapatan Saya gak ngerti juga ya Kalau masa COVID Keliatannya Agak terbatas juga Karena pasiennya juga Di Di apa namanya Dibatasin ya Keliatannya Tapi mudah-mudahan Saya gak tahu Mungkin yang COVID Seperti ini Tentang BPJSnya Belum saya dengar Ya Itu sistem pembayarannya Kayak seperti apa Terus terang Memang kalau mikirin Tentang yang Ruang isolasi Itu cukup Luar biasa Investasinya Ya Tapi memang harus ada Paling tidak Kalau rumah sakitnya Tipe yang Berapa tempat tidur Harus ada berapa Ruang isolasi Ya Kembali lagi Bahwa Ada semua pasien Tidak harus Misalnya Menggunakan ruang isolasi Yang ketat banget Ya Jadi karena ini Pasiennya juga kan Guludak banget Kalau ruang isolasi Cuman dua Mana cukup Memegang misalnya Ada sepuluh Atau ada Jadi bisa pakai Udara alami lah Kira-kira Ya Saya gak tahu Gimana caranya Mungkin Gak pakai AC Gak pakai apa Tetapi ada udaranya Ngalir terus gitu Tapi yang adem ya Pak ya Berarti di atas gunung Ini Pak Enak ya Jadi gak perlu AC Gitu dia Ini kira-kira Ini Kayaknya Pada nongol semua Pak Alhamdulillah Audiencenya Sudah lebih dari 140 nih Pak Nah ini Pertanyaan Mau tetap Dilanjutkan Atau Bagaimana Pak Saya kan ikut Bapak Jadi sekarang nih ceritanya Terus ini aja Sampai puas Ini saya Keren pakai baju Seraguk Ya Terus ini aja Pak Oke Saya lanjut Pertanyaan Pak Buat iklan Pak Ini ada pertanyaan lagi Banyak Pak Pertanyaannya Pasodikin Saat ini banyak industri Pembuat kaos Yang berat Menjadi Pembuat APD Khusus Hazmat Bagaimana keamanan APD tersebut Sementara mereka Menggunakan mesin jahit Biasa yang dipakai Untuk membuat kaos Bagaimana Pengawasan dari Kemenkes Pak Ya Oke Ya Tadi di awal Saya sudah sampaikan Tukang jahit Tukang jahit Yang Dibina oleh Kementerian Desa Ya Itu yang pertama Dia buat masker Maskernya Tapi bukan alat kesehatan ya Masker kain Jadi itu standarnya itu Memang belum ada Dan baru BSM Lagi buat Keliatannya Yang dari Masker Apa Kain tersebut Ya Yang masuk di dalam Alat kesehatan Untuk masker Itu adalah Masker yang Surgikal Dan masker N95 Kemudian Tukang jahit Tukang jahit Sampai membuat masker Dan membuat Cover all Ya Itu juga Itu tetap Ya Pabriknya itu Paling tidak Saya kemarin Sudah minta Ke teman-teman Di Kementerian Desa Dan Kementerian Koperasi Ada satu Bapak Asuh Atau Ibu Asuh Atau apa ya Istilahnya itu Leader yang mempunyai Sertifikat produksi Paling tidak Ada produknya Yang sudah Mendapatkan Ijin edar Ya Memberikan Masukan kepada Si Tukang jahit Tukang jahit tersebut Ya Agar Ngejahitnya itu Betul-betul Aman Ya Itu akan Dikomandoi oleh Teman-teman dari Apa namanya Kementerian Koperasi Ya Dari ada sekitar 380 Atau 400 lah Ya Yang punya Sertifikat produksi Itu akan Di Apa namanya Di Urus Itu ada sekitar 40 katanya Gak apa-apa Saya bilang Kita bantulah Untuk mengurus Sertifikat produksinya Ya Tentunya Yang Semuanya Meminta Nomor Ijin edar Ya Nomor Ijin edarnya Misalnya Satu Meraknya Misalnya Makrup Semuanya Itu Makrup Tetapi Betul-betul Kalau dipakai Aman Bermutu Dan Bermanfaat Ya Jadi Kami Ngawasinnya Itu Yang punya Ijin edar Kami ambil Disampling Kemudian Diuji Ya Setelah Diuji Kalau misalnya Memenisarat Ya Saya kasih tau juga Ini memenisarat Sudah bagus Kalau tidak Memenisarat Ya Ini Tolong produknya Jangan Dijual Ke pasif Pelayanan Kesehatan Mungkin Di ring yang Hijau aja Ya Misalnya Yang Klinik Atau Tidak Menengani Yang jalur Merah Ring satu ya Apalagi ring satu ya Iya Kalau ring dua masih boleh Enggak Pak Kalau ring duanya Kira-kira Ring Ring satu itu yang Ring luar ya Yang hijau Atau yang mana Ring satu itu yang merah Kalau yang merah Enggak boleh Yang Yang dua juga Ini ring tiga lah Misalnya yang Kalau ada Apa namanya Periksa Untuk repites Massal Boleh lah Itu yang ring tiga Gitu lah Atau di klinik Tapi kalau Khusus menangani Yang ring satu Untuk menangani yang Covid Jangan pakai yang APD Seperti itu Ya Dan paling tidak Saya bilang ini harus Diperbaiki Ya Dan Harus Mendapatkan Nomor izin edar Jadi kalau yang Sudah Dapatkan Nomor izin edar Itu Sudah terpilter Artinya Sudah betul-betul Aman Bermutu Dan berlampaan Gitu ya Oke Ada lagi Pak Wah banyak Pak Ini Bapak keluar sih Banyak Jadi pertanyaan Pak mau nanya Bagaimana dengan Rapid test yang dijual Bebas Apakah sudah Ditindaklanjuti Sudah terdaftarkah Nah itu Pak Oke Saya baru Menginventarisir Itu Banyak banget Yang mengimpor Rapid test Ya Tetapi yang saya Inventarisir Ada 30 Merak Kalau tidak salah Ya Nah di awal Waktu Kementerian Atau pemerintah Memberikan Apa namanya Masuknya Rapid test Dari luar Itu menggunakan SAS Tadi yang saya Sampaikan Apa namanya Jalur khusus lah Ya Jadi cukup Jalur khusus Yang dulu Waktu normal itu SAS itu hanya Untuk penelitian Itu Ke salah satu Perusahaan Empat kali Diberikan Tetapi barangnya itu Untuk donasi Ke pemerintah Di pemerintah Disampaikan lah Ke pasitas pelayanan Kesehatan Ya Karena ini Sekarang Dengan Suasahan Pandemik ini Semua impor Tanpa memiliki Ijin edar Ya Itu Didistribusikan Ke mana-mana Ya Nah yang Kemarin itu Rame Itu adalah Di Bali Yang ketahuan Pulse Positif Ya Pulse positif itu Sampai Satu desa Ya Kemudian sudah Kita Panggil Salah satu Perusahaannya Kemudian Suruh diriko Dengan nomor Bet sekian Atau nomor Lot sekian Kemudian Itu si Yang diceknya Yang nampak Positif Itu harus dicek Dengan PCR Atau dengan Swap Ya Akhirnya dapatnya Negatif Nggak Nggak kena COVID Ya Kemudian Sekarang Masih kita Telusuri Terus Yang bermasalah Ini Kemudian Kedepan Kita akan Dipentari Seru lagi Yang dijual-jual Bebas Di mana Yang diiklankan Itu selalu Kita kerjasama Dengan E-comer E-comer itu Tolong diturunkan Atau di-take down Daripada iklan Itu Nggak benar Jadi Rapid test ini Boleh dipakai Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ya Atau tenaga Kesehatan Yang Yang Ngukurnya Dan Rapid test ini Hanya untuk Screening Ya Bukan memastikan Bahwa ini Positif dan Negatif Ya Kalau memang Dibiaikan Itu Itu ditindak Lanjuti Dengan Dilakukan Uji Swap Ya Uji Swapnya itu Karena memang Masih terbatas Gitu Ya Oke Ada lagi Banyak Pak Ini keluar semua Hahaha Sebutin dong Namanya siapa Gitu Yang nanya siapa Oh Bapak perlu Tahu Boleh Saya Saya bacakan Aduh Ansar Habibie Bagaimana Tangkapan Pak Sodikin Mengenai Banyaknya Alkes Yang belum ada Izin edar Tetapi Banyak dijual Di pasaran Sedangkan Alkes Yang ada Di Izin edarnya Harga di pasaran Pak Jadi terpaksa Mau tidak Mau Mereka Akhirnya Membeli Yang tidak Ada Izin edar Dengan Regulasi Yang ada Seperti ini Itu bagaimana Pak Ya Oke Yang saat Sekarang Memang Untuk Masa Pandemik Ini Sulit Untuk D Apa namanya Ditertibkan Karena Masalah Di perang Kita Butuh Alat Kesehatan Akhirnya Dilolosin Tanpa Memiliki Izin edar Tapi Waktu normal Kita bagi itu Pak Kita bagi Ada Empat Kuadran Kuadran Kalau Alatnya Itu Punya Izin edar Sarananya Punya Sertifikat Distribusi Atau Produksi Ya Itu Tapi yang Membina Kita yang Membina Ya Sarananya Itu Legal Produknya Itu Ilegal Itu Kita Masih Atau Tidak Punya Izin edar Kita Yang Membina Juga Ya Kalau Ketauan Misalnya Dia Menyalurkan Yang Tidak Punya Izin edar Atau Sebaliknya Kalau Produknya Itu Ada Izin edar Tapi Yang Menyalurkannya Tidak Punya Sertifikat Distribusi Nah Itu Sangat Jarang Tapi Memang Ada Juga Misalnya Apotek Dia Menjual Atau Toko Alat Kesehatan Menjual Seperti Penyalur Nah Itu Kita Tertibkan Juga Tetapi Kalau Alat Kesehatan Itu Tidak Memiliki Izin edar Sarananya Tidak Punya Sertifikat Distribusi Itu Kita Serahkan Ke Polisi Jadi Polisi Yang Ya Betul Ya Saya Koordinasi Dengan Polisian Itu Bukan Tanggung jawab Saya Silahkan Bapak Apain Ya Tapi Memang Masih Belum Terini Juga Yang Belum Jerak Juga Gitu Nah Bisa Jadi Barangkali Dia Punya Nomor Izin edar Tetapi Dia Tidak Tempelkan Atau Apa Banyak Yang Seperti Itu Itu Juga Kita Kasih Tahu Ke Mereka Terus Ini Ada Mas Inyoman Yudiana Nah Di tempat kami Di RSUD Kabupaten Kelungkung Banyak Mendapat Bantuan APD Pak Yang Salah satunya Adalah Coverall Masalahnya Coverall Tersebut Banyak Yang rusak Atau robek Bagaimana Rumah sakit Menyikapi Masalah Tersebut Pak Bisa Hati-hati Hati-hati Yang Donasi Donasi Itu Karena Tidak Memiliki Izin edar Biasanya Ada Orang Yang Pengepul Uang Saya Mau Misalnya Mendonasikan Copper Roll Akhirnya Dia Cari Bahan Bakunya Kemudian Dikumpulin Tukang Jahit Untuk Ngejahit Itu Banyak Banyak Kesehatan Datang Tapi Saya Benerin Kamu Mau Bantu Untuk Orang Apa Donasi Kemana Pasinya Rumah Sakit Jangan Sampai Apa Namanya Produknya Itu Tidak Aman Dan Sehingga Kasian Tenaga Kesehatannya Terpapar Saya Kasih Contoh Ini Barangnya Yang Bener Ikuti Yang Ini Saya Bilang Tapi Kalau Sudah Selesai Balikin Tapi Alhamdulillah Setelah Selesai Juga Dia Lupa Lagi Ke Saya Tidak Dibalikin Lagi Padahal Saya Banyak Butuh Itu Untuk Memberikan Tentang Kepada Mereka Jadi Pak Yudi Jangan Dikasih Ke Kasian Tenaga Kesehatan Nekes 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 Disortir Betul Betul Dan Diharapkan Mungkin Kalau Si Donasi Itu Ada Nekes Sudah Ada Ijin Ed Karena Sekarang Sudah Tadi Saya Tampilkan Ada Beberapa Yang Sudah Punya Ijin Harus Dipergunakan Untuk Berapa Berarti Tidak Semuanya Dipakai Bantuan Sudah Dipakai Untuk COVID Hanya Untuk COVID Berarti Bisa Bantuan Untuk COVID Karena Itu Tidak Layak Untuk Penanganan COVID Itu Kan Boleh Juga Dipakai Untuk Di rumah Sakit Yang Bukan Untuk Penanganan COVID Boleh Dipakai Boleh Dipakai Silahkan Tapi Jangan Menangani Pasien Yang COVID Nah Kalau Sedangkan Nanti Donasi Itu Misalnya Ternyata Setelah Dicek Tidak Punya AKD Atau AKL Apakah Mereka Tetap Boleh Memakai Atau Bagaimana Menyikapinya Itu Pak Kalau Saya Harapkan Jangan Berani Pakai Untuk Masuk Kedalam Jona Merah Ya Karena Kan Itu Nggak Punya Apat Iya Betul Harus Betul-betul Selektif Kasian Tenaga Kesehatannya Ya Gitu Aja Sebetulnya Mungkin Ada Pak Yuri Terima Bantuan Yang Dari Pusat Yang Meraknya Boho Atau Apa Itu Yang Bagus Pak Jadi Bisa Dicek Lihat Jahitannya Lihat Bahan Bakunya Dan Sebagainya Ini Saya Lagi Nguji Yang Sampling Ada Sekitar Berapa Ya Tujuh Apa Berapa Yang Kemarin Sudah Ada Empat Yang Sudah Kita Apa Namanya Uji Sudah Kita Kasih Tahu Yang Pemiliknya Seperti Itulah Ini Banyak Lagi Pak Sebentar Ya Bapak Keluar Jadi Langsung Semuanya Pak Saya Bacakan Aja Ya Ini Catenya Berapa Pak Uru Ya Allah Panyak Banget Saya Mulai Dari Mana Ini Alkes Produksi Dalam Negeri Ini Mas Koko Pak Saya Nggak Ngerti Apakah Ini Pertanyaan Atau Bukan Soalnya Tidak Tidak Ada Pertanyaan Tidak Tidak Saya Bacakan Alkes Produksi Dalam Negeri Berarti Tetap Harus Memiliki NEA Privilege NEA Pada Saat Ini Dikhususkan Untuk Produk Import Saja Untuk Lokal Hanya Relaksasi Percepatan NEA Tidak Ada Pengurangan Persyaratannya Begitu Ya Terus Bagaimana Ini Dari Mas Fais Ramadan Bagaimana Menanggapi Dan Langkah-langkah Menghadapi Kebutuhan Perkembangan Alkes Di Indonesia Yang Sampai Saat Ini Mayoritas Masih Impor Pak Tadi Saya Udah Sampaikan Kan Ya Mungkin Saya Ulas Lagi Ya Sedikit Aja Pak Kan Mereka Nanti Bisa Mengulang Videonya Kok Di Kementerian Kesehatan Ada Yang Namanya Permain Kes Nomor 17 Tentang Roadmap Alat Kesehatan Ya Dan Jadi Alat Alat Kesehatan Yang Diproduk Dalam Negeri Ya Itu Memang Kita Ada Indikator Sampai Tahun 2024 24 Itu Paling Tidak 5% Atau Apa Itu Yang Produk Impor Berkurang Ya Nah Itu Salah Satu Ada Memang Di Indikator Ya Memang Sedikit Karena Kan Ini Belum Belum Ada Yang Apa Si Setelahnya Itu Penelitinya Juga Masih Jarang Ya Dulu Waktu Saya Di Amerika Dengan Pak Bambang Guru Itu Biomedical Engineering Itu Kerjanya Kan Di Rumah Sakit Ada Yang Khusus Sebagai Technician Technician Itu Yang Maintains Dan Kalibrasi Ada Khusus Yang Meneliti Itu Yang S1 Yang Biomedical Engineering Dia Membuat Penelitian Disitu Ya Bersama Sama Ada Yang Dokternya Ada Orang IT Ada Orang Fisikanya Ya Di Dalam Rumah Sakit Tersendiri Jadi Munculnya Penelitian Itu Banyakan Kalau Di Luar Negeri Itu Dari Rumah Sakit Langsung Ya Ya Tentunya Memang Di bawah Perguruan Tingginya Juga Jadi Jadi Kalau Saya Harapkan Mungkin Teman-teman Atem Sudah Paham Betul Yang Namanya Alat Kesehatan Saya Salud Dengan Teman-teman Atem Tinggal Tolong Mungkin Ada Alat Kesehatan Yang Tidak Jauh-jauh Kalau Misalnya MRI Susah Banget Misalnya Ini Aja Dulu Alat Untuk Instrumen Bedah Instrumen Bedah Itu kan Sebetulnya Kan Pandai Misalnya Bikin Apa namanya Gunting Bikin Pinset Ya Bikin Apa Ya Itu Kalau Dikembangin Ya Pasti Anak Atem Bisa Itu Ya Itu Yang Instrumen Ya Untuk Instrumen Bedah Instrumen Bedah Itu Banyak Bedah Umum Bedah Ortopedi Yang Paling Lengkap Banget Ya Itu Yang Untuk Menarik Itunya Bedah Jantung Dan Sebagainya Tinggal Nyontek Nyontek Itu Nanti Dari Hasil Penelitian Itu Mungkin Menggandeng Daripada Si Apa Namanya Produsen Ya Kayak Kemarin Saya Lihat Yang Dibuat Oleh Politeknik Kesehatan Jakarta 2 Membuat Baby Inkubator Ya Lalu Ada Ukuran Berat Bayinya Ada Ukuran Pakai Android Ya Kemudian Itu Bisa Dikembangkan Tinggal Cari Hilirisasi Ya Teman-teman Atom Yang sudah Punya Produksi Alat Kesehatan Itu Diajak Bicara Aja Atau Diajak Rapat Misalnya Ini Gimana Kan Kesehatan Padahal Itu Bisa Dikembangkan Ketika Kita Untuk Program Stunting Ya Itu kan Stunting Itu Memonitor Keadaan Tumbuh Kembangnya Daripada Si Bayi Ya Sampai Anak Ya Dan Selalu Di Puskesmas Harus Ada Misalnya Timbang Termasuk Timbangan Termasuk Alat Ukur Apa yang Namanya Panjangnya Ya Memgunakan Elektronik Atau Apa Itu Di Desain Yang Memudahkan Si Rawat Atau Memudahkan Tidak Kesehatan Yang Ada Di Puskesmas Apalagi Sekarang Puskesmas Ada Sekitar 10 Ribuan Ya Jadi Ya Upayanya Itu Banyakin Kreasi Produk Dalam Negeri Agar Digunakan Oleh Tenaga Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Dalam Negeri Mudah Mudah Dengan Masa Pandemik Ini Mulai Nolak Bahwa Kita Jangan Ketergantungan Dari Produk Luar Terus Ya Dan Yang Sudah Usaha Alat Kesehatan Ya Jangan Kehasilkan Menjual Produk-produk Orang Luar Terus Ya Ya Mulai Berpikirlah Ini Saya Harus Bikin Sendiri Memang Lama Ya Saya Yakin Itu Lama Tapi Lama Kelamaan Juga Pemerintah Akan Mungkin Memutuskan Bahwa Wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri Ya Sudah Sebetulnya Sudah Ada Peraturan Peraturannya Cuman Masih Ada Beberapa Yang Belum Menerapkan Itu Ya Kalau Untuk APBN Ya Pasti Ditanya Tuh Enggak BPK Enggak IRGEN Ya Kamu Beli Baby Incubator Ya Kenapa Harus Yang Impor Ditanya Itu Kenapa Harus Yang Impor Padahal Di Dalam Negeri Itu Sudah Banyak Tapi Kalau Yang Suasta Ya Itu Masih Gitu Ya Maksudnya Masak Suasta Kira-kira Pak Sodikin Mau Isidrat Dulu Sebentar Untuk Minum Dulu Mungkin Ada Iklan Iklan Udah Saya tampilkan Cuma Misalnya Bapak Pengen Isidrat Dulu Boleh Sebentar Karena Masih Banyak Lagi Tadi Bapak Yang Pengen Udah Biar Puas Ya Udah Saya Cari Minum Dulu Ya Cari Minum Dulu Bentar Pak Sodikin Biar Istirahat Dulu Karena Beliau Pengen Memuaskan Teman-teman Ini Luar Biasa Seorang Direktur Mau Menjawab Semua Pertanyaan-pertanyaan Kalau Kemarin Kita Batasin Pertanyaan-pertanyaannya Ini Semua Pengen Dijawab Sama Beliau Jadi Biar Tuntas Biar Jelas Luar Biasa Terima Kasih Kita Matikan Iklannya Oke Semua Teman-teman Di Elektromedis Terima Kasih Banyak Ternyata Tanggapannya Luar Biasa Ya Kami Senang Dari Tim Kreatif Ternyata Teman-teman Antusias Itu Membuat Kami Kedepan Akan Lebih Bersemangat Lagi Akan Lebih Menampilkan Materi-materi Yang Lebih Baik Lagi Ini Banyak Pertanyaan Yang Harus Dijawab Saya Salud Sama Pak Sudikin Mau Sabar Menjawab Ini Pertanyaan Entah Berapa Ini Pak Saya Mungkin Ngeliatnya Pusing Saya Lihat Yang Ngasih Tahu Ke Bapak Saya Sudah Pusing Lihatnya Sudah Siap Pak Siap Jadi Mbak Dian Sofi Pak Ini Orang Kalimantan Jauh Ini Agak Sedikit Pedalaman Sedikit Pak Belum Ada Yang Lolos Izin Edarnya Sedangkan Pandemi Sudah Berlangsung Dua Bulan Kira-kira Apa Ada Target Time Target Untuk Lolos Yang Sedang Berproses Izin Ini Mungkin Masalah Ventilator Itu Pak Mungkin Oke Harapan Kita Pandemi Segera Berakhir Ya Kalau Kita Selalu Mendorong Si Pengembang Pengembang Tersebut Membantu Sampai Sejauh Mana Ada Kesulitan Kita Kasih Jalan Penyelesaian Misalnya Contoh Dua Ventilator Yang Sudah Lolos Uji Oleh BPPK Ya Yang Satu Itu ITB Ini Kan Persyaratannya Harus Ada Sepuluh Unit Dulu Ya Disebarkan Ke Masing-masing Rumah Sakit Dan Dipakai Oleh Para Dokter Spesialis Anastasi Gitu Ya Setelah Selesai Dari Tim Teknis Tim Uji Klinik Tersebut Atau Tim Dari Klinis Dokter-dokter Ya itu Tinggal Meluncur Aja ke Dietian Farmasi Dan Kesehatan Untuk Mendapatkan Ijin Ngedar Jadi Tidak Perlu Lagi Misalnya Seleksi Yang penting Dilampirkan Aja Semua Dokumen-dokumen Hasil Ujinya Ya Kemudian Sudah Kita Keluarkan Jadi Tergantung Dari Si Pengembangnya Dulu Ya Pengembangnya Ya Untuk Uji Klinis Berarti Para Dokternya Sampai Sejauh Mana Dia Percaya Dengan Alat Ventilator Yang Dibuat Oleh Teman-teman Dari Apa Namanya ITB Mempenuhi Ya Karena Sudah Banyak Yang ITB Sampai Bingung Mereka Kali Yang Pertama Dia Mau Bikin Certifikat Produksi ITB Sendiri Yang Kedua Dia Mau Kerjasama Dengan PT Degantara Indonesia Produk Masak Silahkan Tidak Termasuk Pindat Segala Macam Bahkan Ada Yang Bilang Satu Minggu Saya Bisa Sanggup Untuk Memproduk Seribu Saya Belang Ini Teman-teman Kek Pada Kompor Semua Itu Akhirnya Saya Kan Cuma Ngikutin Aja Kalau Diundang Oleh Kementerian Perindustrian Kemudian Oleh KSP Yang Nyampaikan Bahwa Ini Sudah Kami Bina Sudah Kami Bimbing Sudah Kami Bantu Jadi Memang Untuk Ventilator Ini Memang Agak Lambat Ya Ya Tentunya Memang Masing-masing Dia punya Konsep Sendiri Ya Ada Yang Basicnya Dari Ambubek Ambubek Itu Kan Hanya Untuk Resistator Resistasi Ada Yang Penomatik Penomatik Itu Kan Cukup Pake Gas Oksigen Yang Tekannya Tinggi Dan Kompres Air Nah Ini Banyakan Yang Buat Dari Ambubek Dari Apa Namanya Ambubek Yang Ditekan Ya Hanya Ganti Tanem Doan Tangan Biar Nggak capek Jadi Pake Mesin Atau Pake Motor Ada Itu Aja Ya Nggak Apa Kita Tidak Mungkin Tidak Bisa Menjawab Secara Detil Lengkap Banget Yang Mending Mereka Bertanya Sudah Kita Jawab Sedikit Sedikit Bisa Ini Ada Lagi Pertanyaannya Mas Danang Untuk Uji Performance Apakah Harus Institusi Yang Sudah Terakreditasi Khususnya Alat Ventilator Sepengkataan Saya Untuk Ventilator Belum Ada Yang Terakreditasi Apakah Ini Kondisi Khusus Matur Suwon Ya Mas Danang Ini Ya Penyedia Untuk Kalibrasi Ya Itu Kawan Saya Juga Ya Tidak Tidak Juga Jadi Saya Sudah Tawarkan Ke Teman-teman Pengembang Alat Kesehatan Tersebut Ventilator Tersebut Silahkan Kalau di BPP Jakarta Itu Adalah Apa Namanya Pool Penuh Ya Itu Kita Punya Daftar Penyedia Kalibrasi Alat Kesehatan Ini Seluruh Indonesia Kalau Tidak Salah Ada 30 Ya Bahkan Lebih Bahkan Ya Itu Saya Kasih Alamat Lengkapnya Jadi Mohon Bantuan Kepada Teman-teman Yang Bergerak Di Institusi Suasa Untuk Penyedia Kalibrasi Kalau Ada Pengembang Ventilator Itu Tolong Dibantu Saja Ya Saya Tahu Nanti Belakangnya Silahkan Diatur Ya Secara adat Ya Oke Yang Terakreditasi Ya Untuk Ventilator Memang Khusus Belum Ada Yang Pertama Memang Alat Kalibratornya Sendiri Misalnya Pluk Ya Itu Kan Harus Terkalibrasi Oleh Lembah Kalibrasi Kalibrasinya Itu Dimana Ya Itu Yang Dimaksud Barangkali Pak Dan Tetapi BPM kan Sebetulnya kan Sudah Terakreditasi Oleh Kan Ya Untuk Akreditasinya Itu Memang Ventilator Saya Enggak Pertis Apakah Sudah Terakreditasi Tidak Ya Yang Produknya Itu Yang Jelas Selama Ini Masa Covid Itu Pokoknya Ini Ikuti Standar Yang Dikeluarkan Oleh MHRA MHRA Itu Medical Health Regulasi Agency Ya Itu Ada Standar Standarnya Kemudian Ada Juga Yang Keluar Dari EMI Ya Yang Baru Khusus Untuk Ventilator Yang Emergensi Itu Itu Ya Pak Silahkan Bantu Para Pengembang Oleh Lembaga Lembaga Suasa Untuk Penyedia Kalibrasi Nah Pak Kita Kalau ini Saya sih Pak Tapi bukan itu Saya hanya menanggapi Tadi sedikit Pak Itu kan Sekarang kan Rata-rata Ventilator kan Sedang uji klinis ya Pak Jadi kan Uji klinis kan Berarti ke dokter Dokter gitu ya Pak Ya Nah Berarti dokter Ada kemungkinan Juga bisa menolak ya Pak Ya Dokter Saat ini Memang lagi butuh itu Yang namanya Alat bantu Ventilator tersebut Ya Paling Nolaknya itu Oh ini Kayaknya Kan sudah Lolos Uji dari Si BPP Ya Kemudian Setelah Dia kan Setelah Pasiennya Dipakai Dengan alat tersebut Dia tuh kan harus Dicek Setiap Berapa menit Sekali tuh Pasiennya Ya Terus Dimana letaknya Kemungkinan Dia merejek Alat tersebut Ya Bisa saja Tapi Saya yakin Itu bisa lolos lah Dari teman-teman Dari Siapa namanya Klinisi tersebut Ya Merasa terbantu juga kan Daripada nanti Si pasiennya itu Waduh Harus langsung Dimasukin ke ICU Ya Jadi ini Alat ventilator yang dibutuhin oleh teman-teman Klinisi itu Ya Itu adalah Ventilator yang sederhana sebetulnya Ya Yang model SIPEP Dan yang Nasal kanol Ya Jadi pasien Yang Masih kondisinya sadar Ya Tapi susah Bernafas Dia itu dipakai Ini Ada lagi pak Apa sih Ini dari pak Yus Rizal Ahyar Kan Masker itu memang sulit pak Terutama yang surgical ya Yang N95 Misalnya yang 1860 Itu kan yang warna hijau itu pak Itu kan harus Masih bahan baku Kan masih impor ya pak ya Ya Adakah Bantuan dari pemerintah Untuk Membantu Teman-teman Bukan teman-teman ya Dari pihak produsen Produksi Masker itu Mendapatkan Bahan baku itu ya pak ya Ya Pemerintah sudah melakukan G2G Ya antara pemerintah Dengan pemerintah Misalnya contoh dengan China Pemerintah China Ya pemerintah China Dengan pemerintah Indonesia Ya tolong dong Dikasih bahan bakunya ini Ya udah Sekarang sih kelihatannya Sudah ngalir aja Ya Kemudian tinggal B2B nya Ya Jadi si Suasat apa Namanya si pelaku usaha Dengan pelaku usaha Disananya Itu gimana Ya Dulu Bahan bakunya itu Boleh dikatakan Per kilogramnya Misalnya Rp50.000 Ya Ada normal Kemudian setelah Pandemic ini Bisa 3 atau 4 kali lipat Misalnya Rp200.000 Ya Itu masih dibeli oleh Si Pelaku usaha Kita Ya Kemudian Nah sekarang mungkin Sudah mulai agak sedikit Apa namanya Tidak kendala Dengan masker Ya Karena sudah Banyak produk-produk Atau pabrik-pabrik Yang memiliki Untuk Masker yang Surgikal tersebut Bahan bakunya Bisa dari China Paling banyak kan dari China Kemudian ada juga Yang dari Turki Ada juga yang dari Taiwan Ya Saya tidak Merasa Tuhan Bukan merasa Tidak kedengaran lagi Si pelaku usaha Yang khusus untuk Membuat masker Yang merasa Mengeluh Ya Jadi Kelihatannya Sudah lancar Kelihatannya Untuk bahan baku Karena China Sudah Ngebuka Semua itu Gitu ya Oke pak Ini masih banyak Masih lanjut lagi pak Ya Sampai jam berapa Kalau saya Pesahora Ayo aja pak saya Enak aja Batasin aja Sampai jam 10 Sampai jam 10 ya Kita batasin Berarti 15 menit lagi Oke Ya Ini ada Ada lagi Sebentar pak Mohon infonya Jika ada alat bantuan Tapi Kita Ini dari pak Sujarwo Jika ada bantuan Alat Tapi kita sendiri Menginstall Masih ragu pak Karena panduan Untuk menginstall Dari sisi pasien safety Meragukan untuk settingan Khawatir outputnya Tidak sesuai Ini gimana ya pak Ya Mungkin Dia ragu Mungkin dapat Karena mungkin dapat Bantuan Kan kadang Bantuan itu kan Apa yang ada Barang itu kan Mungkin pak Oke ya Memang Jatuhnya kan ke kita juga Yang ahli untuk Menstall Ya Nah sekarang kita Cari aja Informasi Bantuannya dari mana Ya Perusahaannya mana Ya Kasih info aja ke saya Mungkin saya bisa bantu Mungkin si Suppliernya siapa Atau distributornya siapa Barangkali yang Tahu Ya Atau Seperti contoh kemarin Kalau tidak salah Ada satu Ada beberapa Sipek Yang Dimasukkan Dari China Itu dibagikan Ke teman-teman Rumah sakit Ya Sebetulnya Ada instruksi manualnya juga Itu oleh teman-teman BPFK Juga dilakukan Untuk Tes juga Gitu loh Ya Mungkin barangkali Itu yang saya paham Tapi kalau yang lainnya Mungkin Gak tahu Apakah ada Alat untuk Apa namanya Laboratorium untuk PCR Ya Nah itu Harusnya sih ada Buku instruksi manualnya Ya Ya memang harus Dites terus pak Jangan langsung dipakai Ke pasien Ya Biasalah kita juga kan Menjadi Kayak MacGaper gitu ya Dicari Apa namanya Yang betul-betul Ya Sesuai dengan Instruksi manual Tanpa Kita punya Service manual Atau instruksi manual Kan kita juga gak Repot Kecuali kalau Misalnya teman-teman Yang sudah biasa Menangani alat tersebut Sebentar pak Ini adalah Pak Jarwo Hubungi saya aja Ya Itu alatnya apa Siapa yang Menyalurkan Ya Nanti mungkin Saya akan cari Kontakt personnya Bisa membantu Tuh Pak Jarwo Mungkin Bisa Chat langsung Beliau Luar biasa ya Di antara kesibukan Pak Sudikin Siap membantu Ada lagi pak Aduh Mantap ini Kalau untuk Masalah tekanan negatif Lebih bagus Mungkin kita buat Sesi sendiri Sendiri aja lah pak ya Karena itu mungkin Ruang isolasi kan Sukup komplikated ya Ya Itu sudah ada Satu grup Yang namanya Di hospital engineering Itu akan Membahas tentang Apa namanya Yang Ruang isolasi Tapi kalau ada Yang ada Apa namanya Mau khusus untuk Pak Maruf Mau undang Ya di Pertemuan kayak seperti ini Boleh-boleh aja Ya Ya pasti banyak pertanyaan Tentang Isolasi Karena tidak Mau tidak mau Kan teman-teman Yang di Rumah sakit kan Pasti diajak juga Untuk Membantu Secara teknis Terus Untuk perizinan-perizinan Sendiri Untuk tekanan negatif Itu apakah Sudah Sudah ada Semua pak Kalau itu Bukan alat kesehatan Tidak ada Pakai Inigina Jadi kayak Seperti Masang Masang AC Aja gitu Berarti tidak Perlu ya pak ya Ya Kan Sebetulnya Ada tekanan Negatif Dan ketekanan Positif Ya Misalnya Kalau pakai Chiller Ya Udara dinginnya itu Dijatuhkan ke Suatu ruangan tersebut Ya Pakai HEPA filter Dan kemudian Dari ruangan tersebut Sedot lagi Dikeluarkan Ya Dikeluarkan itu juga Misalnya pakai filter Dan ruangan-ruangannya itu Misalnya pakai Antarum Dan sebagain-sebagain Sebetulnya Begitu aja sih Yang saya pahami Cuma mungkin Lebih tepatnya Orang yang Sudah mendesain itu Saya dulu Waktu saya masih Di BUK Saya membuat Bukunya Buku pedoman itu Ya Kalau gak salah Masih ada sih Buku pedomannya Ya Tinggal ngikutin itu aja Tapi lebih tepatnya itu Memang Orang yang Sudah Pernah Menginso Ruangan Isolasi Tersebut Karena HEPA filternya Yang ukuran berapa Dan sebagainya Itu Ya Dan tekanan Udara yang Disemprotkan Misalnya contoh Pakai Split duct Bisa gak Split duct itu kan Untuk kasih yang Split duct itu kan Gak ada sampai Dia Apa namanya Menekan Udaranya Sampai kuat Akhirnya dipakai Booster Ya Jadi pasang lagi Kipas untuk Mendorong Supaya Udara dinginnya Ke bawah Misalnya Seperti itu Ya Ini permainan Motor aja Sebetulnya Ya Siap pak Siap Kita lanjut Lagi Banyak Ya pak Wah Mantap Ini Nanti kalau yang tadi kan Yang bapak sampaikan Yang masalah Cara tarahnya itu kan Sudah bisa Diunduh Itu ya Di apa Websitenya Kemenkes ya pak ya Ya Yang apa Alur-alur tadi ya pak ya Ya silahkan Itu dikasihkan Nanti bahannya Ini apalagi ini Nah ini Ada pertanyaan juga pak Ini kan Banyak teman-teman Yang mungkin Pengen lah Dia memproduksi Sebuah kesehatan Tapi kan mungkin Ada terkendala Adalah Apa sih namanya ini Dari pak Mas Moham Mohamad Cahyadi Ini pak Mana tadi ya Pertanyaannya ya Kok lari pula dia Kemana dia larinya Jadi Intinya begini aja pak Banyak teman-teman Yang terkendala Itu kan adalah Harus punya Pabrik Nah Kalau di kami Kalau di software Itu kan Ada namanya Inkubator pak Kalau di Kominfo Itu ada namanya Inkubator Yang akan menaungi Teman-teman Yang mempunyai ide Mempunyai kemampuan Tapi dia mungkin Susah dalam pengurusan Segala macam Nanti untuk Dibuatkan Apa namanya Sebuah Hak Apa Didaftarkan Kekayaan Hak intelektual Mereka Kalau di Kominfo Ada namanya Inkubator pak Untuk teman-teman Yang Yang kreatif lah Nah apakah Di Kemenkes sendiri Ada Ada rencana Menampung Teman-teman Dari Mungkin elektromedik Atau apa Mereka punya ide Membuat ini Tapi mungkin mereka Kekurangan dana Mereka Untuk Apa namanya Kekurangan Kemampuan ya Finansial Terus Tempat pun juga Mereka tidak punya Kayak gitu Apakah Ada sebuah Terobosan baru Dari Kemenkes Katanya Kemenkes Tidak sampai Sejauh itu Cuma Kemenkes Hanya Memfasilitasi Kemandirian Daripada Teman-teman Pelaku usaha Tersebut Ya Jadi memang Tidak tepat Kalau misalnya Kemenkes Sampai Seperti Kementerian Perindustrian Kalau Kementerian Perindustrian Kan udah jelas Namanya juga Kementerian Perindustrian Harusnya Mereka juga Yang Apa namanya Yang Meng Giring Semua Alat-alat Yang Khusus terkaitannya Dengan Alat kesehatan ini Tapi mungkin Di Penelitian Terlalu Banyak Akhirnya Terus Ya udah Kita juga Yang Memfasilitasi Salah satu Contoh Ventilator Yaitu Kita Dari awal Sudah Kita Giring Terus Nanti Kementerian Perindustrian Ngajak PIKON Saya Dan Ini Karena Memang Ilmunya Dari kita Tapi Kalau Sampai Membiayai Atau Apa Itu Kementerian Kesehatan Agak sulit Untuk Memberikan Itu Karena Lokasi Anggarannya Itu Memang Kebanyakan Khusus Untuk Kesehatan Bukan Untuk Tadi Publik Yang Apa namanya Mati Mati Ogah Hidup pun Ogah Misalnya Apa namanya Segan Hidup Hidup segan Mereka mau Pak Kita Kasih Duit Misalnya Untuk Enggak Sampai Situ Tapi Kita Ada Yang Namanya Kemandirian Alat Kesehatan Nanti Dengan SOTK Yang Baru Itu Ada Salah Satu Direkturat Kemandirian Alat Kesehatan Dan Keparmasian Dan Alat Kesehatan Yang khusus Untuk Apa Namanya Memfasilisasi Teman Teman Yang Punya Kreatif Untuk Membuat Obat Dan Alat Kesehatan Jadi Mungkin Ini dulu Ya Teman Teman Ini Dah Jam 9 52 Mohon Maaf Mungkin Pertanyaan Pertanyaan Tidak Semuanya Bisa Kami Jawab Semua Karena Keterbasan Waktu Tapi Terima Kasih Acara Ini Berlangsung Disponsori Oleh Alat Healthcare Terima Kasih Pak Kutron Saksen Regulator Mudah-mudahan Perusahaan Terus Mendukung Kami Biar Kami Selalu Bisa Lebih Berbagi Kepada Teman Teman Semua Terakhir Pak Yang Disini Adalah Kira-kira Saran-saran Dan Pesan-pesan Untuk Teman-teman Pak Ya Yang pertama Saya salut Dengan adanya Ikatemi Sekarang Sudah mulai Sudah Exist Katakan Tapi Hanya lokal Ya Lokal Untuk Ikatemi Belum Ter Apa namanya Terkuat Boleh dikatakan Belum Ter Apa namanya Menyebar Profesi Lain Ya Belum Semua Kalau Saya rasakan Gitu Ya Ya Terutama Di Pengambil Kemanggil Kebijakan Ya Kalau Ini Sudah Jelas PPNI Sudah Jelas IAI Ya Sudah Apa namanya Jelas juga Ikatan Apotiker Indonesia Kemudian Ya Setarap Yang D3 Itu Ya Paling PPNI IB Mana lagi Ya Radiographer Juga Masih Ya Ya Kalau saya Lihat Ya Tapi Radiographer Agak lumayan Ya Tinggal Itu Yang Untuk Di Lokal Yang Saya Harapkan Kedepan Jika Temi Itu Sudah Membumi Atau Apa Ke Internasionalnya Ya Saya Selalu Mendapatkan Email Dari International Federation Biomedical Engineering Ya Yang Saya Selalu Kirim Ke Teman-teman Misalnya Termasuk Koko Termasuk Ah Napi Ya Itu Kalau Kita Lihat Coba Lihat Di WHO Ya Tentang Populasi Biomedical Engineering Ya Mungkin Karena Tidak Terdaftar Biomedical Engineering Hanya Elektromedis Elektromedis Tidak Mengenal Di situ Indonesia Itu Paling Sedikit Yang Medical Device Tentang Biomedical Engineering Yaitu Karena Kalau Kita Lihat Kan Universitas Yang Baru Buka Biomedical Engineering Cuma Ada Beberapa Saja Paling Lulusannya Cuma Ada Sedikit Ya Nah Yang Di dalam Biomedical Engineering Itu Kan Ada Level Level Ya Yang Tentang Teknis Sebetulnya Kita Bisa Masuk Di situ Ya Tapi Di WHO Belom Masuk Saya Memasukin Cuman Kan Gak Enak Juga Karena Kan Saya Bukan Ya Mohon Mungkin Dari Pengurus Ikatemi Itu Bisa Lebih Apa Namanya Gaungnya Khusus Untuk Ke Internasional Terutama Ke Ya WHO Kan Yang Memfasilitasi Semua Asosiasi Tentang Apa Namanya Kesehatan Tersebut Atau Profesi Kesehatan Tersebut Ya Berikutnya Yang Kedua Memang Atom Populasinya Banyakan Untuk PMS ASM Itu Di Rumah Sakit Regulator Sangat Sedikit Sekali Ya Sehingga Saya Juga Bingung Nanti Dua Tahun Lagi Mau Pensiun Siapa Yang Penerusnya Ya Diatom Belum Kelihatan Ya Jadi Semakin Langka Saja Untuk Di Level Regulasi Diharapkan Teman-teman Yang Bekerja Di Rumah Sakit Ya Itu Tetap Eksis Ya Paling Tidak Apa Namanya Menjadi Kepala Bidang Itu Udah Cukup Luar Biasa Juga Ya Caranya Bagaimana Ya Memang Komunikasi Yang Paling Penting Ya Saya Dapat Ilmu Banyak Itu Kerja Di rumah Sakit Karena Di rumah Sakit Itu Terdiri Dari Beberapa Profesi Ya Saya Bisa Masuk Ke Profesi Misalnya Dokter Atau Spesialis Bahkan Ya Ada yang S3 Dan Sebagainya Ya Sehingga Saya Bisa Dipercaya Untuk Menjadi Leader Untuk Membuat Satu Rensa Misalnya Itu Kan Suatu Kehormatan Ya Kemudian Kembali Lagi Bahwa Komunikasi Itu Penting Sekali Ya Kemudian Tunjukkan Bahwa Kita Itu Bisa Ya Dan Mohon Mungkin Ke Teman-teman Saya Yakin Teman-teman Untuk Di bidangnya Itu Sudah Ya Levelnya Profesor Katakan Ya Tapi Jangan Tunjukkan Itu Ya Artinya Tetap Kita Bisa Memotret Sendiri Bahwa Oh Saya Levelnya D3 Atau Mungkin D4 Atau Sudah S1 Tetapi Kan Yang Berkuasa Di rumah Sakit Adalah Para Dokter Ya Paling Tidak Kita Bisa Komunikasi Misalnya Dengan Direktur Ya Artinya Apapun Direktur Yang Ngambil Ngambil Keputusan Misalnya Kita Diminta Untuk Memberikan Masukan Ya Berikan Masukan Yang Lokis Saja Ya Kemudian Tinggal Ambil Keputusannya Dari Direktur Artinya Dekatilah Para Pengambil Kebijakan Level Di atasnya Kita Ya Kuatkan Yolalitas Kepada Atas 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 Ya Mudah-mudahan Bapak Ibu Yang Kerja Di Rumah Sakit Akan Meluncur Ya Paling Tidak Misalnya Kepala IPS Jangan Kepala IPS Diambil Dari APK Dari Perawat Lagi Itu Saya suka Sedih Kalau Seperti Itu Padahal Yang Punya Kepetensi Adalah Teman-teman Atom Sebetulnya Yang Harusnya Bisa Gitu Dan Saya Yakin Ya Kalau Kita Sudah Bekerja Keras Dan Itu Kerja Itu Tidak Salah Kamar Ya Rezeki Kembali Lagi Tidak Salah Kamar Ya Pasti Akan Ikuti Ya Dan Itulah Kira-kira Ya Pesan Saya Dan Teruskan Kuatkan Lagi Adalah Keilmuannya Ya Ya Mentok-mentok Dikit Ya Tanya Sana-sini Kiri-kanan Kembali lagi Bahwa Komunikasi Lalu Pergaulan Dengan Profisi Lain Ya Hargai Profisi Lain Ya Itu Akan Lebih Bijak Ya Saya Kira Itu Mungkin Pak Maruk Terima Kasih Ya Terima Kasih Banyak Kepada Pak Sodikin Mudah-mudahan Saya rasa Semuanya pada Tercerahkan Hari ini Jadi Terima kasih Banyak Atas ilmunya Terus Kedua Saya Saya pribadi Mohon maaf Kepada Pak Sodikin Kalau selama Dalam Memandu acara ini Ada Salah-salah Atau hilaf Atau mungkin Ada yang Kata-kata saya Yang kurang Bijak Saya Terima kasih Pribadi Juga Mohon maaf Kami Dari tim Kreatif Ikatomi Terima kasih Kepada Pak Sodikin Yang sudah Meluangkan Waktu Kepada Kami Semua Semoga Pak Sodikin Tetap Selalu Sehat Dan Sukses Selalu Pak Seperti itu Ya Jadi itu Itu Pak Saya Terima kasih Banyak Kepada Teman-teman Semua Saya Terima kasih Banyak Mohon Yang sekiranya Belum Apa Men-subscribe Youtube Channelnya Ikatomi Livestream Livestreaming Mohon Dibantu Untuk Disubscribe Dan Dibunyikan Loncengnya Agar Sampai Nanti Ada Ketinggalan Kalau Kita Akan Melakukan Siaran Langsung Itu Akan Masuk Kepemberitahuan Teman-teman Semua Terima kasih Atas Waktunya Acara Ini Disponsori Oleh ProHalt Pak 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 Sukses 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 Selalu Pak Oke Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Sama Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pada teman-teman semua Saya Tersama pribadi Dan tim Tim Kreatif Ikatemi Mohon maaf Kalau masih ada Salah-salah Kita tutup acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh